Naga merah bangau putih jilid lima. Tentu saja para tamu lain yang juga merasa tak senang kepada mereka, kini menjadi jerih dan tak berani sembarangan bergerak. Siang Hwe A yang amat berduka mendengar tentang kematian kongkongnya yang sedang dicari-cari, untuk sesaat duduk termenung dengan hati terharu. Setelah melihat betapa kedua saudara Li yang sombong itu merobohkan Li Kai, Kim Kong Ho Siang dan Soan Chu Tojin, barulah ia berdiri dari kursinya dan dengan tindakan tenang akan tetapi gesit ia lalu menghampiri Li Kim Bwe. Kedua saudara Li ini masih berdiri di tengah ruangan dengan tersenyum-senyum, seakan-akan menanti datangnya lawan baru dengan sikap menantang. Kini, melihat Siang Hwe A mendatangi, Li Kun buru-buru melangkah maju dan menyambutnya dengan senyum simpul. Nona Liu, harap kau jangan terlalu dekat. Siapa tahu masih ada orang yang merasa penasaran dan hendak mencoba kami. Kalau terjadi pertempuran dengan senjata tajam, bukankah berbahaya sekali kalau kau terlalu dekat? Sayang kalau sampai kau terkena senjata yang nyilueng. Siang Hwe A tidak menjawab, bahkan melihat pun tidak. Darah baju merah ini langsung menghampiri Li Kai, dan sekali saja ia menepuk pundak orang tua itu, Li Kai telah dapat dipulihkan kembali jalan darahnya yang tadi terkena totokan Kim Bwe yang lihai. Juga ia lalu memulihkan kesehatan Soan Chutojin yang tertotok oleh Li Kun. Kedua orang nona ini berdiri berhadapan dan Kim Bwe tersenyum mengeja ketika ia bertanya. Kau mau apakah? Gurumu telah kurobohkan, apakah kau murid Tiatou Gu Li Kai hendak membalas kekalahan itu? Semua orang memandang dengan amat khawatir. Kalau Li Kai sendiri saja roboh dalam segedrakan menghadapi Kim Bwe, bagaimana seorang gadis muda yang menjadi murid Li Kai berani melawan Dewi Kuan Ing bertangan seribu yang lihai itu? Akan tetapi, jawaban yang keluar dari mulut Siang Hwe A benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan Li Kai sendiri juga menjadi heran dan terkejut. Kau telah menghina kongkongku. Ucapan yang keluar dari bibir Siang Hwe A lambat-lambat dan jelas sekali dan sepasang metodara jelita itu memandang tajam. Kalau kau tidak lekas-lekas menarik kembali kata-katamu yang menghina kongkongku, dan tidak minta maaf, jangan harap kau akan dapat keluar dari sini dengan mulut utuh. Li Kim Bwe sendiri sampai menjadi bengong mendengar ucapan gadis muda itu. Saking herannya melihat keberanian yang luar biasa ini, ia sampai lupa untuk marah. Bahkan ia menjadi ingin tahu sekali mengapa gerangan gadis ini menjadi demikian marah. Siapa menghina kongkongmu? Siapa pula gerangan kongkongmu? Tanya Li Kim Bwe. Kau tadi telah menghina Panglima Song Liang, dialah kongkongku, seorang panglima dan pejuang tanah air yang gagah berani. Lekas kau menarik kembali kata-katamu dan minta maaf jangan membuat aku kehabisan kesabaranku. Tiba-tiba terdengar gelap tertawa dari Li Kun ketika ia mendengar ucapan Siang Hwe A ini. Ha, ha, ha alangkah lucunya. Nona Liok, kau murid Tia Tau Gulikai berani mengancam kepada Ciciku Jianjin Koalim. Ha, ha, ha. Akan tetapi tiba-tiba ia harus menutup mulutnya dan cepat melompat ke belakang, oleh karena tiba-tiba tangan Siang Hwe A telah menyambar dan menampar pipinya. Betapapun cepatnya mengelak, namun masih saja telapak tangan Siang Hwe A dengan cepat mengenai pipinya. Klok! Terdengar bunyi nyaring dan pipi Li Kun menjadi merah. Itu hanya sekedar untuk peringatan, manusia sombong dan cerewis. Katanya kepada Li Kun yang berdiri dengan matlah, terbelalak. Bukan main cepatnya gerakan tangan Nona itu, sehingga ia sendiri tak melihatnya. Eh, kiranya kau memiliki kepandayan juga. Kata Kim Bwe. Tarik kembali kata-katamu dan minta maaf. Tanpa memperdulikan omongan lawan, Siang Hwe A mendesak. Bocah bermulut besar kalau aku tidak mau, kau mau apa? Kuh hancurkan mulutmu. Kata Siang Hwe A dan secepat kilat ia menggerakan tangannya memukul mulut Li Kim Bwe. Kim Bwe cepat miringkan kepalanya, akan tetapi ia tidak mengira bahwa Siang Hwe A memiliki ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripada yang dikiranya semula. Kalau orang lain yang memukul diilakan dengan miringkan kepala saja, pukulan itu tentu akan mengenai angin, akan tetapi, Siang Hwe A memiliki gerakan yang cepat dan setiap kali menggerakan tangan, maka gerakan ini telah terdapat pecahan-pecahannya sehingga ia dapat menahan serangan di tengah jalan untuk dirubah menjadi serangan lain. Demikian pun, ketika tadi ia memukul mulut Kim Bwe dengan gerak tipu Oan Ji Hoan Hwe, melonjorkan tangan mencari bunga, dan pukulannya ini dapat dihindarkan lawan, tiba-tiba tangan yang terkepal itu dibukanya dan arah pukulannya dirubah sehingga kini ia menampar dengan cepat dan tak terduga sama sekali. Plak! Kembali terdengar suara ketika telapak tangan Siang Hwe A berhasil menampar pipi kanan Li Kim Bwe. Sesungguhnya selain cepat gerakannya, juga tamparan-tamparan yang dibagi-bagikan oleh Siang Hwe A kepada Li Kun dan Li Kim Bwe, dilakukan dengan tenaga luakang yang hebat. Kalau saja orang lain yang terkena tamparan ini, tentu sedikitnya akan rontok gigi dan pecah kulit. Akan tetapi, kepada kedua saudara Li itu, tamparan ini hanya mendatangkan rasa pedas dan pipi merah. Betapapun juga, hampir Li Kim Bwe menjadi pingsan saking gemasnya. Ia merasa heran, terkejut, marah, malu sekali. Dia, Jian Jiu Kuan Im Si Dewi Kuan Im Tangan Seribu, yang sudah terkenal di dunia Kang O, yang tadipun dengan segebrakan saja dapat membuat orang-orang gagah ternama terguling-guling, kini terkena tamparan seorang gadis yang masih hijau. Bangsat perempuan Hinadina. Kalau hari ini aku tidak dapat membunuhmu, percuma saja aku hidup. Setelah mengeluarkan ancaman dengan suara setengah menjerit ini, Li Kim Bwe lalu mencabut pedangnya. Tadi siang Hwa sudah menyaksikan ilmu pedang Kim Bwe maka ia tidak berani memandang ringan. Dengan cepat, ia pun mencabut pedang Gin Kong Kiam dari pinggangnya dan siap-siaga menanti datangannya serangan. Li Kim Bwe menubruk dengan serangannya yang cepat dan ganas. Pedangnya dipegang lurus ke depan dan dengan tangan kiri di belakang pedangnya meluncur menusuk ke arah ulu hati siang Hwa. Ini adalah gerakan ilmu pedang Leng San Kiam Sud yang hampir sama dengan gerakan tipu Sian Jin Titlo, Dewa Menunjuk Jalan. Ketika siang Hwa melihat datangnya tusukan yang cepat berbahaya ini, ia lalu menangkis dengan pedangnya. Kim Bwe tiba-tiba menarik kembali pedangnya dan dengan cepat telah merobah pula gerakan pedang itu, kini menggunakan gerak tipu yang disebut Seng Siok Hutsi, musim panas mengebut kipas. Gerakan ini tidak ditujukan untuk menyerang tubuh lawan, melainkan dipergunakan untuk menyabet pedang siang Hwa sekuat tenaga. Ketika melihat gerakan pedang siang Hwa, Lee Kim Bwe dapat melihat bahwa ilmu pedang gadis muda itu cukup liai, maka ia berlaku cerdik. Ia telah melatih diri dan memiliki tenaga luekang yang cukup liai, maka kini ia hendak mempergunakan tenaganya itu untuk membuat pedang lawan terlepas dari pegangan. Terang. Dua batang pedang itu beradu dengan kerasnya. Tadinya Kim Bwe telah merasa pasti bahwa kalau pedang lawannya tidak terlepas karena terpental oleh tenaganya yang besar, pasti pedang lawan itu akan terbabat putus oleh pedangnya yang merupakan pedang pusaka yang ampuh. Akan tetapi, ternyata bahwa kedua harapannya ini kosong belaka. Ketika sepasang pedang beradu, berpijarlah titik-titik bunga api menyilaukan matu dan dengan terkejut Kim Bwe merasa betapa tangannya menjadi tergetar hebat. Ketika ia memandang ke arah lawannya, ia melihat siang Hwa berdiri tegak sambil tersenyum sinis, pedang di tangan lawannya itu berkilauan mengeluarkan cahaya putih, sedikitpun tidak patah ataupun gempil. Tahulah ia bahwa pedang lawannya itu pun sebuah pedang mustika, maka kemarahannya memuncak. Sambil berseru nyaring, ia lalu menyerang lagi dan kini ia mainkan gerak-gerak tipu dari lengsan kiamsut yang cepat dan kuat. Pedangnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung menyerang ke arah siang Hwa. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan merah ketika siang Hwa menggerakkan tubuh dan biangan merah ini dilindungi oleh sinar putih yang bergulung-gulung dari pedangnya. Bukan main hebatnya pertempuran antara kedua orang wanita itu, dan para penonton memandang dengan mulut melongo. Mereka telah maklum akan kehebatan ilmu pedang Jan Jiu Kan Im Li Kim Bwe, maka permainan pedang Li Kim Bwe yang hebat itu tidak mengherankan mereka. Yang membuat mereka menjadi bengong adalah kehebatan ilmu pedang siang Hwa, gadis muda yang sama sekali tidak ternama dan yang tadinya mereka pandang rendah. Hal ini tidak mengherankan, karena siapakah yang akan mengira bahwa seorang gadis murid dari Li Kai akan sehebat itu kepandainya. Yang paling merasa terkejut adalah Li Kim Bwe sendiri dan juga Li Kun. Li Kim Bwe merasa kaget dan dadanya berdebar gelisah ketika ia menyaksikan kehebatan gerakan pedang lawannya. Selama pengalamannya bertempur yang banyak menghadapi ilmu-ilmu pedang lawan, belum pernah ia menyaksikan ilmu pedang seperti yang dimainkan oleh siang Hwa. Untuk jurus-jurus pertama memang ia berlaku ganas dan galak, mencoba untuk mendesak siang Hwa dengan serangan-serangan mematikan dan bertubi-tubi. Akan tetapi segera ia menjadi kecelai dan juga matanya menjadi kabur ketika siang Hwa mainkan ilmu pedang yang jauh lebih cepat daripada permainannya sendiri. Demikian kuat gerakan pedang siang Hwa sehingga tiap kali menyerang, pedangnya terpental kembali diikut oleh serangan-serangan pembalasan dari siang Hwa yang membuatnya sibuk sekali. Belum 20 jurus mereka bertempur, Li Kim BWS sudah mulai mundur dan jarang dapat membalas serangan lawan yang lihai itu. Li Kun ketika melihat ini, tidak mau tinggal diam. Tadinya ia ingin mempermainkan siang Hwa akan tetapi semenjak mendapat hadiah tamparan pada pipinya tadi, ia mulai berlaku hati-hati dan tidak berani memandang rendah. Apalagi setelah kini ia menyaksikan betapa cicinya sama sekali tidak berdaya menghadapi ilmu pedang siang Hwa. Bang satu wanita kau harus membayar untuk tamparanmu tadi. Ia berseru dan menerjang maju dengan pedangnya. Ucapan itu hanya untuk menutup rasa malunya saja, karena sesungguhnya amat memalukan mengeroyok seorang gadis muda yang tadinya mereka pandang rendah. Akan tetapi, sebelum ia sempat menyerang, tiba-tiba dari luar pintu berkelebat bayangan biru dan mendadak di depannya telah berdiri seroang pemuda berpakaian biru yang memegang sebatang pedang. Pemuda ini berusia paling banyak 20 tahun mukanya bundar, matanya berseri dan mulutnya selalu tersenyum, wajahnya tak dapat dikatakan tampan sekali. Akan tetapi siapa juga yang berkenalan dan melihat wajahnya, tentu akan tertarik dan suka. Wajah inilah yang biasa disebut wajah simpatik, selalu mendatangkan kegembiraan kepada siapa yang bicara kepadanya. Namun bagi orang yang membenci dan bermusuh dengannya wajah ini akan selalu nampak mengejek dan mengemaskan. Pakaiannya sederhana, berwarna biru dan dipinggang kini tergantung sebuah kantong kulit kecil, yakni kantong berisi senjata rahasia. Likun, sampah neraka, baru sekarang aku dapat menyusulmu. Katanya dengan suara mengandung kemarahan, akan tetapi metu dan bibirnya tetap berseri. Orang sisim. Kata Likun marah. Benar-benarkah kau hendak mencari permusuhan? Bangsat besar, siapa mencari permusuhan? Sebelum kau menyatakan bertobat dan minta maaf, sampai ke neraka sekalipun aku akan tetap membayangimu. Likun merasa menyesal sekali kalau ia mengenangkan perbuatannya yang membuatnya bermusuhan dengan pemuda yang lihai ini. Hal ini terjadi kurang lebih dua pekan yang lalu ketika ia dan cicinya masih berada di Provinsi Kuantung. Dalam sebuah kota, ketika ia mengunjungi kelenteng besar di kota itu, ia melihat seorang gadis cantik dengan keluarganya sedang bersembah yang di kelenteng. Likun memang mempunyai sifat metu keranjang dan ketika ia melihat kecantikan gadis itu, ia merasa tertarik sekali dan tidak dapat menahan nafsu hatinya untuk menggoda. Eh, si Ocia, nona, apakah kau bersembah yang minta jodoh? Kalau benar demikian, tak usah kau mencari jauh-jauh, si Ocia, aku pun masih bujangan. Ucapannya yang kurang ajar ini hanya untuk menggoda saja, tidak disangkanya sama sekali bahwa di antara rombongan keluarga gadis itu terdapat seorang pemuda yang berkepandayan tinggi, pemuda ini adalah adik misan gadis itu yang bernama Sim Tiong Hon, seorang anak murid Gun Lun Pai yang berilmu tinggi. Tentu saja Sim Tiong Hon marah sekali mendengar Piau Cinya, kakak misannya, dihina orang, maka ia lalu membentak. Bangsat bermulut kotor. Kau keluar dari kelenteng ini kalau memang jantan. Jangan hanya berani menggoda kepada wanita yang lemah. Likun yang memiliki watak sombong, tentu saja tidak memandang sebelah metu kepada pemuda berpakaian biru itu, dan dengan tindakan lebar ia lalu melangkah keluar dari kelenteng. Setelah tiba di halaman kelenteng yang lebar, ia berdiri bertolak pinggang, menanti datangnya pemuda yang menantangnya itu. Siapakah kau dan mau apa kau mengajak aku keluar? Bangsat, cabul. Kalau kau belum bertobat dan minta ampun kepadaku, Sim Tiong Hon, aku takkan membiarkan kau pergi begitu saja. Kata pemuda baju biru itu. Ha, 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 anak muda. Mungkin matamu buta atau telingamu tuli. Tidak tahukah kau bahwa kau sedang berhadapan dengan Louis Kong Chiang Likun? Bagus. Sudah lama aku mendengar kabar bahwa orang yang bernama Likun adalah seorang manusia sombong yang mengagulkan kepandainya. Ternyata kabar itu masih belum lengkap, karena sesungguhnya Likun adalah seorang manusia sombong yang berwatak rendah dan hina. Lekas kau minta ampun dan bertobat. Kurang ajar. Seru Likun dan ia cepat menyerang dengan pukulan tangannya. Pukulannya inilah yang membuat ia dijuluki Louis Kong Chiang, tangan geledek, karena ia memiliki ilmu pukulan Pelek Jiu, pukulan halilintar, yang mengandung tenaga bukan main kuatnya. Ia akan membuat pemuda itu roboh dengan sekali pukul. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa Sim Tiong Hon adalah anak murid Kun Lun Pai yang memiliki ilmu pukulan Gin Kong Chiang yang tidak kalah hebatnya. Melihat pukulan yang mendatangkan angin keras ini, Sim Tiong Hon tidak menjadi takut, bahkan lalu menggerakkan tangannya menangkis dengan tenaga Gin Kong Chiang yang diandalkan. Duk. Kedua lengan tangan bertemu dan kalau Sim Tiong Hon hanya mundur dua tindak, adalah Likun terhuyung-huyung ke belakang sampai tujuh langkah. Likun merasa terkejut sekali dan ia maklum bahwa ilmu silat pemuda ini amat tinggi. Ia merasa menyesal bahwa untuk godaan yang tak berarti itu ia harus menghadapi bencana. Melihat bahwa di situ banyak sekali terdapat penonton yang rata-rata memandangnya dengan marah, ia lalu melarikan diri secepatnya. Bangsat, jangan harap akan dapat melarikan diri sebelum minta ampun. Seru Sim Tiong Hon. Akan tetapi ternyata dalam hal ilmu berlari cepat Likun masih menang setingkat sehingga setelah berkejar-kejar beberapa lama. Likun dapat melepaskan diri dari pengejarnya dan menjumpai cicinya yang berdiam di sebuah kuil nikau, pendeta-pendeta perempuan. Ia tidak berani menceritakan pengalamannya kepada Likim Bwe, karena cicinya itu pun tidak suka mendengar kenakalannya terhadap wanita. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke Hunan, dan karena tidak melihat bayangan Sim Tiong Hon, Likun menjadi lega hatinya. Tidak taunya bahwa Sim Tiong Hon masih tetap mengejarnya dan kini, di dalam rumah Yap Maek, selagi cicinya terdesak hebat oleh siang Hwa, tiba-tiba saja pemuda Kun Lun Pai itu muncul di depannya. Likun tidak melihat jalan lain, karena ia takut kalau-kalau pemuda itu akan membongkar rahasianya dan membuat ia malu di depan sekian banyak orang Kang O. Sambil berseru marah ia lalu menyerang pemuda itu dengan pedangnya. Kini pertempuran terbagi menjadi dua golongan dan keadaan makin tegang. Semua orang tidak mengenal Sim Tiong Hon dan mereka kagum melihat gerakan pedang pemuda baju biru ini, yang ternyata tidak kalah lihainya daripada Likun. Kaum tua yang berada di situ makin tercengang. Hari ini mereka mengalami kejadian luar biasa dan menyaksikan kepandayan yang amat hebat. Banyak di antara mereka menghela nafas dan mengakui kebodohan sendiri. Ternyata kini banyak muncul orang-orang muda seperti Liu Xiang Hwa dan pemuda baju biru ini yang sama sekali tidak terkenal, akan tetapi yang memiliki ilmu silat yang benar-benar tinggi. Kalau dulu Likun terkejut melihat Sim Tiong Hon dapat menangkis pukulannya Pelek Jiu dan membuatnya terhuyung mundur, kini ia menjadi makin gelisah karena ternyata Kun Lun Kiam Hwa yang dimainkan oleh pemuda itu pun kuat sekali. Sambil bertempur ia melirik ke arah pintu mencari jalan lari untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Sim Tiong Hon sambil bertempur melirik ke arah Nona Baju Merah yang sedang mendesak Likim Bwe dan ia diam-diam merasa girang dan takjub. Ia mengenal gerakan ilmu pedang Ang Leong Kiam Sud yang pernah dilihatnya sekali, dan bukan main kagumnya melihat ilmu pedang yang sukar itu kini dimainkan dengan amat baiknya oleh seorang gadis muda. Ia pun menjadi gembira dan tidak mau kalah mengerahkan seluruh kepandainnya untuk mendahului Sing Hwa merobohkan lawannya. Kepandainan Likun masih setingkat lebih rendah daripada kepandainan Likim Bwe, terutama sekali dalam hal ilmu pedang. Kini karena didesak hebat oleh Sim Tiong Hon, ia tak dapat menahan lagi. Karena tidak mendapat kesempatan untuk membalas serangan lawan. Likun lalu berniat mengadu nyawa. Ia menangkis bacokan lawannya dan membarengi dengan tusukan pada dada Sim Tiong Hon. Tentu saja Tiong Hon tidak sudi mengadu nyawa, dan cepat menarik pedangnya lalu menangkis dengan gerakan menempel. Kedua pedang menempel erat-erat dan kini keduanya mengadu tenaga yang disalurkan melalui pedang mereka. Tiong Hon lalu mengerahkan tenaga dan sambil berseru kerasia membuat gerakan yang disebut angin puyuh menggulung daun. Pedangnya diputar sehingga Likun terpaksa mengikuti gerakan memutar ini. Tiba-tiba pedang Tiong Hon maju ke depan dan mengancam pergelangan tangannya. Terpaksa Likun melepaskan pedangnya dan menarik kembali tangannya agar terhindar daripada tusukan ujung pedang lawan. Terang. Pedang itu jatuh di atas lantai, disusul pula oleh bunyi terang. Yang nyaring lagi ketika pedang di tangan Likim Buwe terlepas pula karena terpental oleh serangan pedang siang HWA. Seperti sudah berjanji sebelumnya, dalam waktu yang berbareng siang HWA dan Tiong Hon dapat melucuti senjata lawan dan keduanya lalu menodongkan ujung pedang di depan dada lawan masing-masing. Hayo lekas tarik kembali kata-katamu yang menghina Kong Kong dan minta maaf. Bentak siang HWA kepada Likim Buwe yang berdiri dengan muka pucat saking malu dan penasorannya. Hayo kau lekas menyatakan tobat dan minta ampun. Bentak Tiong Hon kepada Likun. Likim Buwe hampir menangis saking malunya. Belum pernah selamanya ia menderita kekalahan, apalagi dari seorang gadis muda seperti siang HWA. Ia menggigit bibirnya dengan muka pucat. Bukan seorang gagah untuk berlaku garang dengan pedang di tangan terhadap lawannya yang bertangan kosong. Katanya dengan keras, berusaha mengurangi perasaan malunya. Hem, begitulah. Kau benar-benar keras kepala. Agaknya kau harus dihajar lebih dulu. Kata siang HWA sambil menyarungkan pedangnya kembali. Tiong Hon yang melihat sikap siang HWA ini merasa amat kagum dan ia pun lalu turut-turut menyimpan pedangnya. Kau masih belum mau mengaku kalah? Bentaknya kepada Likun yang sesungguhnya sudah merasa jerih sekali menghadapi pemuda konsen itu. Likim Buwe merasa heran melihat pemuda tampan yang telah mengalahkan adiknya itu, karena sesungguhnya ia tidak tahu siapa adanya pemuda itu dan mengapa tahu-tahu menyerang adiknya. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, ia tidak mau banyak bertanya, dan hanya mengira bahwa pemuda itu tentulah kawan dari Lik siang HWA. Ketika ia melihat siang HWA menengok kepada Tiong Hon karena gadis ini pun merasa kurang senang melihat betapa pemuda baju biru seakan-akan menirunya, lalu melihat kesempatan terbuka. Dengan cepat ia lalu mengirim pukulan keji ke arah dada siang HWA. Awas, Nona! Seru Tiong Hon melihat gerakan ini dan ia hendak menolong siang HWA, akan tetapi dari samping, Likun menyerangnya dengan pukulan pelek Jiu. Terpaksa ia menggurungkan niatnya menolong siang HWA dan cepat menangkis pukulan Likun, lalu membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Sementara itu, sebetulnya Tiong Hon tak perlu memperingatkan siang HWA, oleh karena gadis ini biarpun masih muda, akan tetapi telah mendapat latihan-latihan cukup banyak dari ketiga orang gurunya. Biarpun diserang dengan mendadak dan dengan curang tanpa memberitahu lebih dulu, akan tetapi ia telah memiliki gerakan tubuh yang otomatis. Begitu telinganya mendengar desirangin pukulan dari arah kiri menuju ke dadanya, tiba-tiba tubuhnya bergerak ke belakang seperti terjengkang. Kemudian dia disusul dengan kedua kakinya melayang ke atas berjungkir balik tiga kali di udara dan turun lagi dengan kaki lebih dulu. Gerakannya demikian ringan dan gesip, turun tubuhnya bagaikan selembar bulu burung, sehingga semua orang yang melihat gerakan burung hang menyambar turun ini merasa demikian kagum sampai mereka bertepuk tangan memuji. Tanpa banyak cakap lagi, siang HWA lalu membalas dengan serangannya. Kini mereka bertempur dengan tangan kosong, lebih hebat dan mati-matian daripada tadi. Kalau Li Kun memiliki ilmu pukulan pelek Jiu, adalah Li Kim BWE memiliki ilmu tiam huat, menotok jalan darah, yang amat lihai. Siang HWA sudah mengetahui hal ini, bukan hanya karena tadi ia melihat betapa lihai terkena totokan Li Kim BWE yang lihai, akan tetapi juga karena ia melihat betapa pada kedua tangan Kim BWE, jari tengah dan jari telunjuk sama panjangnya. Ini menunjukkan bahwa semenjak kecil, kedua tangan Li Kim BWE itu telah dilatih menotok sehingga bertumbuhnya dua jari itu sama dan selain cocok untuk ilmu totok, juga keras sekali dan dapat dipergunakan untuk ilmu pukulan Hun Kim Chokut, yakni semacam ilmu pukulan menggunakan dua jari yang telah keras sama panjangnya itu untuk memutuskan otot dan melepaskan tulang lawan. Akan tetapi, setelah mereka bertempur belasan jurus, kembali Li Kim BWE dibikin pening kepalanya oleh ginkang atau ilmu meringankan tubuh dari Siang HWA yang benar-benar hebat itu. Gerakan gadis itu bagaikan seekor burung walet yang sukar sekali diserang, apalagi ilmu totok dari Li Kim BWE adalah ilmu tiam law yang dilakukan pada jalan darah tertentu, bukan seperti ilmu totok Kut mehwat dari Butong Pai yang tak perlu mencari jalan darah. Sukar bukan main untuk dapat menotok seorang lawan yang memiliki gerakan secepat Siang HWA. Sebaliknya, Li Kim BWE juga maklum bahwa lawannya yang masih muda tapi lihai sekali itu sengaja mempermainkannya, karena lawannya tidak menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Hal ini membuat ia diam-diam mengeluarkan keringat dingin dan bulu tengkutnya berdiri karena merasa serem. Belum pernah ia bertemu dengan seorang lawan sehebat ini. Sementara itu, Sim Tiong Hon juga mempermainkan Li Kun bagaikan seekor kucing mempermainkan tikus kecil. Ia mengocok Li Kun sampai Lui Kong Chi yang si tangan geledek itu menjadi pening. Berkali-kali terdengar suara plak-plok. Ketika tangannya menampar pipi, menempeleng kepala dan menendang tubuh belakang lawannya itu. Li Kun dipermainkan tanpa dapat membelas sedikit pun juga. Belum mau bertobat ke hengkau. Terdengar Tiong Hon berseru dan plak. Kembali tangan kirinya menempeleng belakang kepala Li Kun untuk kesekian kalinya. Li Kun hampir menangis saking jengkel dan malunya. Ia maklum bahwa kalau lawannya yang lihai itu berniat jahat, tentu tamparan itu telah dapat dirubah menjadi pukulan maut dan nyawanya takkan tertolong lagi. Pada saat itu ia bahkan mengharapkan lawannya menghabiskan nyawanya saja daripada mengirim tempelengan-tempelengan yang hanya bersifat menghina itu. Adapun Xiang Hwa setelah puas mempermainkan Li Kim Bwe yang sedikit pun tak pernah dapat menyentuhnya, lalu mengambil keputusan untuk memberi sedikit hajaran kepada Jian Jiu Kuan Im ini. Ketika ia melihat lawannya menusuknya dengan totokan ke arah pundaknya, ia cepat mengerahkan tenaga dan mempergunakan ilmu pekihuhiat, menutup hawa melindungi jalan darah. Ketika jari tangan Li Kim Bwe dengan tepat mengenai pundak, si Dewi Kuan Im tangan seribu ini terkejut sekali karena merasa betapa kulit pundak Xiang Hwa El Alunak dan Licin. Ia cepat hendak menarik kembali tangannya, akan tetapi terlambat. Xiang Hwa telah mendahulunya menyambar dua jari tangannya itu dan sebelum ia dapat menarik tangan, dua jari tangannya yang digunakan untuk menotok itu telah terkena cengkeraman tangan Xiang Hwa. Li Kim Bwe mengerahkan tenaganya dan ia mengandalkan kekerasan jari-jari yang terlatih itu, akan tetapi tiba-tiba ia merasa sakit luar biasa pada kedua jarinya dan terdengar suara. Krek! Membuat ia merasa kesakitan sekali dan menjeritlah ia tanpa disadari. Ternyata bahwa sambungan tulang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya telah terlepas. Bukan main sakitnya tangan itu, sampai terasa keulu hatinya, dan seluruh hurat-hurat tangannya seakan-akan ditusuk-tusuk jarum. Kau masih belum mau minta maaf? Tanya Xiang Hwa sambil bertolak pinggang. Akan tetapi Li Kim Bwe benar-benar keras hati. Biarpun rasa sakit membuat matanya mengeluarkan air matu dan membuat mukanya menjadi pucat sekali, namun tetap ia tidak mau menuruti permintaan Xiang Hwa. Sebaliknya, Li Kun ketika melihat keadaan cicingnya dan juga karena ia merasa matanya berkunang-kunang karena tempelengan tangan Tiong Hon yang terakhir amat kerasnya, segera berseru. Sudahlah. Maafkan aku, aku menerima salah. Sim Tiong Hon menunda serangannya dan kini ia pun berdiri bertolak pinggang dan memandang dengan puas. Berhari-hari aku mengejar, hanya untuk mendengar ucapanmu ini seorang laki-laki yang gagah perkasa takkan malu mengakui salahnya, akan tetapi dasar kau laki-laki berbatin rendah, kalau belum dipaksa dan dihajar belum mau mengakui kesalahan. Kau sendirilah yang mencari penyakit dan sombong, jangan menganggap aku Sim Tiong Hon berlaku keterlaluan. Sementara itu, Siang Hwa masih membentak-bentak Li Kim Bwe, minta bekas lawannya itu menarik kembali penghinaan atas nama kongkongnya dan minta maaf. Akan tetapi jawaban yang diterimanya dari Kim Bwe hanyalah lototan matu saja. Ketarat! Teriak Siang Hwa. Kau memang besar kepala. Tangan kirinya menampar dan pelak. Pipi Kim Bwe kena ditampar sampai kepala wanita itu menjadi miring. Darah menetes keluar dari mulutnya. Kau belum puas? Teriak Siang Hwa yang sudah marah sekali. Cici, Bwe, sudahlah kau mengaku salah dan minta maaf saja. Kata Li Kun yang tidak tega melihat keadaan kakaknya. Akan tetapi Li Kim Bwe tidak menjawab tetap memandang dengan amarah meluap-luap. Liok Li Hiap, biarlah aku mewakili ciciku minta maaf dan menarik kembali ucapan yang tak sengaja menghina nama Song Cian Kun tadi. Pengecut. Seru Kim Bwe dan sekali kakinya bergerak, tubuh adiknya telah terpental beberapa kaki jauhnya terkena tendangannya. Kemudian ia menundingkan jari tengahnya kepada Siang Hwa dan berkata. Liok Siang Hwa. Nama ini takkan ku lupakan sebelum aku mati, dan kalau kau bukan seorang pengecut, katakanlah siapa nama gurumu dan apapunlah hubunganmu dengan Mendiang Siong Liang. Liok Siang Hwa tersenyum sindir. Kim Bwe aku ampunkan jiwa anjingmu, karena biarpun kau berjiwa pengkhianat dan jahat serta sombong, namun kau memiliki kegagahan yang cukup membuat aku kagum. Dengarlah baik-baik, aku takkan menyembunyikan nama dan keadaanku. Panglima Song Liang adalah ayah dari ibuku, dan adapun guruku ialah Sam Lian Sian Li dari Bukit Chin Ling San. Baik kau ketahui sekalian bahwa tempat tinggalku di kota Han Chung Provinsi Sen Si. Semua orang menjadi amat terkejut mendengar bahwa gadis ini adalah murid dari tiga dewi teratai dari Chin Ling San. Pantas saja demikian liai, pikirnya. Juga Kim Bwe terkejut sekali dan diam-diam menyumpah-nyumpah nasibnya yang sial sehingga hari ini ia bertemu dengan murid ketiga dewi teratai yang amat tersohor itu. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu membalikan tubuh dan berlari keluar dari rumah itu, diikut oleh Li Kun yang juga sudah merangkak bangun setelah ditendang oleh cicinya tadi. Li Oks yang HWA lalu melompat ke dekat Li Kai dan bertanya. Li Lope, sesungguhnya bagaimanakah keadaan kongkongku? Benarkah ia telah gugur? Li Kai semenjak tadi berdiri bengong memandang kepada Nona baju merah ini ternyata bahwa Nona yang telah menolongnya itu adalah cucu Song Liang, bekas musuhnya dan juga bekas kawan seperjuangan. Kau, kau, apakah kau ini puteri dari Li Oks yang HWA lalu melompat ke dekat Li Kai dan bertanya. Siang HWA terkejut. Eh, jadi kau juga sudah mengenal ayahku, Lope? Li Kai mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Ia tidak ingin menceritakan keadaannya dengan ayah Nona ini, karena hal ini berarti akan membongkar rahasia Hou Xin yang kurang pantas, berhubung dengan pengalamannya dengan Suilan dulu. Memang Song Liang telah gugur. Ia tewas sebagai seorang pahlawan bangsa, dan aku sendiri yang menyaksikan ketika ia menarik napas terakhir. Di atas pangkuanku lah ia binasa, terkena senjata musuh. Telah bertahun-tahun kami berjuang bahu-memahu dan terus terang saja, Nona Liok, sungguhpun kakekmu itu kepandaian silatnya tidak amat tinggi, namun siasat perangnya amat mengagumkan. Ia telah banyak berjasa terhadap perjuangan para patriot. Di manakah ia dimakam kah, Li Loe? Tanya siang Hwa menahan kekecewaannya. Li Kai menghela napas. Ah, waktu kacau seperti itu, di mana ada waktu untuk mengubur para pahlawan yang gugur. Kami terdesak hebat dan terpaksa melarikan diri meninggalkan kawan-kawan yang tewas atau terluka. Ia lalu menceritakan pengalamannya ketika berjuang di samping Song Liang. Ah, tiada gunanya lagi dicari. Kata siang Hwa. Sudahlah, perkenankan aku pergi dan terima kasih atas kebaikanmu, juga terima kasih kepadamu, Yap Long Hiong. Katanya kepada Li Kai dan Yap Maek. Setelah berkata demikian. Ia lalu melangkah keluar, akan tetapi tiba-tiba Tiong Hon melangkah maju dan menjura kepadanya. Liok Li Hiap, aku amat kagum menyaksikan kepandainmu dan amat beruntung rasa hatiku dapat bertemu dengan murid dari Sam Lian Sian Li yang tersohor. Merahlah wajah siang Hwa dan untuk sekejap metu ia memandang wajah pemuda yang tampan dan gembira itu, lalu menjawab. Ah, kau terlalu memuji. Si Menghiong. Kepandain ku belum tentu akan dapat menyamai kepandainmu. Ilmu pedangmu kunlun tiam huat amat lihai. Ah, kau sudah mengenal ilmu pedangku pula? Alangkah bahagianya hatiku kalau aku mendapat kesempatan bertukar pikiran tentang ilmu pedang dengan kau, nona dan memetik sedikit kepandain daripadamu. Kembali muka siang Hwa memerah. Ia cepat menjura dan berkata. Mudah-mudahan lain kali kita akan dapat bertemu dan mempunyai kesempatan untuk saling memberi petunjuk, si Menghiong. Akan tetapi pada waktu ini aku tidak mempunyai banyak tempo. Oh, maafkan aku. Ia lalu melompat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Setelah siang Hwa yang amat dikagumi itu pergi, semua orang mencurahkan perhatiannya kepada Sim Tiong Hon yang juga telah mereka saksikan kelihayanya. Maka semua orang lalu mengelilingi pemuda ini untuk memuji dan belajar kenal. Yap Long Hiong, harap maafkan siang Hwa yang telah berlancang masuk ke rumah ini tanpa minta izin lebih dulu. Sesungguhnya, telah berhari-hari siang Hwa mengejar penjahat Li Kun yang telah berani menghina adik misanku. Secara singkat ia lalu menceritakan pengalamannya. Ketika Tiong Hon asik bercerita, tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu siang Hwa telah berdiri di situ pula. Muka gadis ini nampak merah dan bersungguh-sungguh, alisnya yang bagus dikerutkan. Lanjut ke jilid 05. Naga merah bangau putih, cerita lepas. Karya, Asmaraman SKH Oping HOO. Jilid 05. Semua siap sedia. Katanya dengan sikap tenang akan tetapi suaranya menyatakan ketegangan hatinya. Kedua orang pengkhianat tadi, Lewi Kok dan Ban Sekho Siang, telah datang membawa sepasukan tentara mancu dan beberapa orang perwira yang agaknya berkepandayan tinggi. Terkejut semua orang dan segera mereka mengambil senjata masing-masing dan berlari keluar. Jumlah musuh terlalu banyak, kulihat sedikitnya ada 100 orang. Lebih baik melarikan diri sebelum mereka datang. Kata siang Hwa pula. Akan tetapi ternyata peringatannya telah terlambat karena segera terdengar derap kaki kuda dari jauh. Dari depan muncul kurang lebih 30 orang, sebagian besar berpakaian sebagai panglima-panglima mancu, dan di tengah mereka nampak Lewi Kok, Ban Sekho Siang, bahkan kedua saudara Li tadi pun nampak di situ menunggang kuda. Tangkap para pemerontak. Teriak Lewi Kok. Bangsat pengkhianat. Tiong Hon dan siang Hwa memaki hampir berbareng dan kedua orang muda ini lalu memutar pedang menyambut keroyokan para panglima mancu, dan di belakang mereka, 20 lebih orang gagah juga lalu menggerakkan senjata masing-masing menyambut serangan musuh. Yang membuat siang Hwa dan Tiong Hon merasa gemas adalah karena mereka tidak melihat lagi bayangan kedua saudara Li tadi. Mereka ingin sekali mendapat kesempatan membunuh kedua orang saudara Li hyanat itu. Akan tetapi, siang Hwa masih terasa puas karena dalam emukannya, ia berhasil melukai ban sekho siang pada pahanya dan Tiong Hon lebih berhasil lagi, karena tangan kiri Lewi Kok telah terbabat putus oleh pedangnya. Kedua orang muda ini yang memiliki kepandayan paling tinggi, mengamuk bagaikan dua ekor naga sakti, di mana saja pedang mereka berkelebat tentu senjata musuh terbabat putus atau tubuh seorang lawan terguling. Akan tetapi, jumlah musuh terlalu banyak. Para prajurit yang tadinya hanya menggurung. Ketika melihat betapa para pemimpin mereka kewalahan, lalu dikerahkan maju dan dua puluh lebih orang-orang gagah yang tadinya berkumpul di rumah itu telah terkurung rapat. Di antara para penglima musuh, banyak yang berkepandayan tinggi dan sebaliknya di antara para orang-orang Kang Ong terdapat juga yang kurang pandai, maka tak lama kemudian, banyak juga orang Kang Ong yang roboh mandi darah. Bahkan Yap Maek, pendekar tua itu, tiba-tiba berteriak keras dan roboh dengan dada terluka oleh hujung tombak seorang panglima. Melihat hal ini, timbulah kekhawatiran di hati siang HWA. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, oleh karena mengandalkan kepandayanya, agaknya takkan sukar baginya untuk melepaskan diri dari kepungan. Akan tetapi ia mengkhawatirkan orang-orang gagah lainnya, kecuali Tiong Hon karena pemuda ini pun lihai sekali. Si Menghiong, kita pecahkan menjadi dua rombongan. Kau membuka jalan dari kiri dan aku dari kanan. Baik, liok liyak. Jawab Tiong Hon dengan suara gembira. Di dalam ketegangan dan pertempuran sehebat itu, pemuda ini masih saja tersenyum-senyum gembira. Mereka lalu memecah rombongan menjadi dua. Likai bertempur dalam rombongan Sim Tiong Hon dan pendekar tua ini timbul pula kegembiraannya. Pertempuran ini mengingatkan ia akan pertempuran di dalam peran melawan bala tentara mancu waktu dulu. Terdengar teriakan-teriakannya yang menyeramkan ketika ia mainkan goloknya dengan gagah sekali. Tia Tau Gulikai memang menaruh dendam yang amat hebat pada bala tentara mancu, anjing penjajah itu. Ia kerahkan segala kepandainya. Akhirnya, berkat kegagahan mereka, terutama sekali Siang Hwa dan Tiong Hon, terlepaslah mereka dari kepungan, dan mereka lalu melarikan diri, dikejar oleh pasukan mancu itu. Siang Hwa lalu memencar pula rombongannya, bahkan ia lalu menyuruh mereka yang tadi mengikutinya untuk melarikan diri terlebih dulu sedangkan ia sendiri tertinggal di belakang untuk menyambut para pengejar. Bukan main gagahnya darah ini, gagah dan juga tabah sekali. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa hal yang seperti ini pula terjadi di lain jurusan. Seperti telah berjanji lebih dahulu, juga Tiong Hon melakukan siasat yang sama seperti Siang Hwa. Ia menyuruh kawan-kawan lain melarikan diri lebih dulu dan ia sendiri mencegah para pengejar yang segera mengeroyuknya. Setelah merasa bahwa orang-orang yang melarikan diri mendapat tempat-tempat sembunyi yang aman, barulah Tiong Hon memutar tubuh dan lari dengan cepat, sebentar saja meninggalkan para pengejarnya. Akan tetapi ketika tiba di pinggir sebuah hutan, tiba-tiba dari atas pohon melompat turun seorang tinggi besar dan orang ini adalah Likai. Ia sengaja menanti Tiong Hon di situ dan dengan girang ia tertawa. Simtai hiap, aku sengaja menanti di sini karena aku ingin sekali belajar kenal dengan kau yang muda dan gagah ini. Simtai hiap tertawa girang ia memang suka kepada kakek yang gagah ini dan mereka lalu melanjutkan perjalanan bersama-sama. Sementara itu, Siang Hwa juga melarikan diri setelah kawan-kawan lain dapat menyelamatkan diri dari para pengejarnya. Dan setelah melihat bahwa tidak ada seorang pun kawan yang ikut melarikan diri terancam bahaya lagi, Siang Hwa lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Provinsi Sansi, hendak pulang dan memberi laporan kepada ayah bundanya tentang hasil usahanya mencari kongkongnya. Kita tinggalkan dulu Li Kai dan Tiong Hon yang melakukan perjalanan bersama itu, dan Liu Xiang Hwa yang kembali ke kotanya, karena sudah terlalu lama kita meninggalkan Li Swan Hong, pemuda putri Sui Lan yang turun gunung bersama Su Hengnya yang bernama Seng Tei Hwa Siok, untuk melakukan Dharma Bakti sebagai seorang pendekar yang melakukan perantauan, dan juga untuk mencari kakeknya yang bernama Lika dan Rjuluk Ti atau Gu Si Kerbau Kepala Besi. Seng Tei Hwa Siok pernah turun gunung beberapa kali untuk melakukan tugas yang diperintahkan oleh mendiang suhunya, maka kini ia dapat memberi petunjuk dan menceritakan keadaan sesuatu tempat yang mereka lalui kepada Swan Hong sehingga pemuda itu menjadi gembira sekali. Dari atas bukit Tai Liang San di Secuan, mereka menuju ke selatan, kemudian mereka lalu mengambil jalan air, naik perahu sepanjang sungai Yang Che. Karena sukar untuk mendapat perahu tambangan yang murah, dan karena perjalanan mereka juga tidak tentu tujuannya, maka mereka lalu membuat perahu sendiri. Bukan perahu biasa terbuat daripada batang pohon, melainkan sebuah rakit atau getek yang terbuat daripada beberapa potong batang bambu yang ditumpuk-tumpuk dan dijajarkan, serta diikat dengan tali bambu pula. Dengan rakit yang sederhana inilah mereka melakukan perjalanan air. Di sepanjang jalan mereka mengalami banyak kegembiraan karena memang tamasya alam di kanan-kiri sungai amat indahnya. Sepanjang perjalanan ini, mereka dapat menangkap ikan yang banyak terdapat di sungai itu. Seng Te E. Hwasyo sengaja melepaskan pantangannya dan ikut pula makan daging ikan, karena memang amat sukar untuk memegang teguh pantangan makan dan hanya makan sayur saja apalagi dalam perjalanan. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan tanpa ada rintangan yang berarti. Ada beberapa orang bajak sungai yang melihat perjalanan mereka, akan tetapi melihat bahwa yang melakukan pelayaran hanya seorang pemuda dan seorang hwasyo yang tidak membawa barang berharga, bahkan yang ditumpangi pun hanya rakit bambu, maka para bajak itu tiada nafsu untuk merampok mereka. Ketika rakit yang mereka naiki itu tiba di kota Icang di Provinsi Hopak, mereka meminggirkan rakit dan mendarat di kota yang besar dan ramai itu mereka telah melakukan pelayaran hampir sebulan lamanya dan sudah mengunjungi banyak dusun dan kota yang dilalui oleh sungai yang C. Keadaan kota ini amat menarik perhatian Seng T.E. Hwasyo karena menurut kabar, di situ terdapat sebuah kuil Buddha yang besar, yakni yang disebut kuil Tianhoksi. Pusat keramaian kota Icang adalah sebuah jalan besar yang penuh dengan toko-toko di kanan kirinya. Terdapat pula rumah-rumah penginapan yang memasang merk besar di samping restoran-restoran yang dari jauh sudah memanggil dan menarik perhatian orang dengan bau masakan sedap yang menimbulkan selera. Suan Hang dan Seng T.E. Hwasyo juga amat tertarik oleh bau masakan yang amat sedap, yang datang dari sebuah restoran di sudut sana. Masakan udang dari Icang amat terkenal dan udang yang diambil dari sungai itu segar-segar dan besar-besar. Seng T.E. Hwasyo pernah menikmati masakan udang ini, maka ia lalu mengajak Sutenya mampir ke rumah makan itu. Di dalam ruang restoran banyak orang yang sudah duduk dan sedang makan. Mendengar percakapan mereka, dapat diketahui bahwa sebagian besar orang yang makan di situ adalah orang luar kota dan orang luar daerah. Memang, kota Icang banyak dikunjungi orang-orang jauh, bukan hanya untuk berdagang, akan tetapi juga untuk berpesiar karena pemandangan di wilayah lembah sungai yang C memang indah. Seng T.E. Hwasyo disambut oleh seorang pelayan dan mereka mendapat tempat duduk di meja dekat pintu yang baru saja ditinggalkan tamu yang sudah selesai makan. Memang lezat masakan restoran itu sehingga Seng T.E. Hwasyo sampai lupakan jubah pendeta yang dipakainya dan kalau Seng T.E. Hwasyo ini habis dua porsi. Pada waktu mereka tengah menikmati masakan itu sambil minum arak ringan, datanglah seorang Hwasyo lain yang bertubuh gemuk dan berkepala krimis. Hwasyo ini tangan kanannya memegang tongkat yang besar dan berat, sedangkan tangan kirinya bukan membawa tasbeh atau batok seperti biasa, melainkan mengepit sebuah buku catatan besar. Tadinya Suwon Hong dan Seng T.E. Hwasyo yang duduk di dekat pintu, mengira bahwa Hwasyo itu hanya berdiri di ambang pintu lalu mengetok-ngetokkan tongkat pada lantai. Yang aneh sekali, ketika pengurus rumah makan melihat kedatangan Hwasyo ini, ia segera tersenyum lebar, tertawa dan membungkuk-bungkuk dengan sikap menjilat sekali sambil berlari menghampiri, menyambut Hwasyo itu tentu saja. Suwon Hong dan Seng T.E. Hwasyo merasa heran mengapa untuk menyambut seorang Hwasyo, sampai pengurus sendiri yang keluar dari kantornya, bukan oleh pelayan yang banyak terdapat di situ. Silahkan masuk, T.E. W.A. Suhu. Sumbangan sudah kusediakan. Akan tetapi Hwasyo gemuk itu tidak menggerakkan tubuhnya, bahkan lalu membuka buku catatannya, dan setelah mencari-cari di dalam buku catatan, ia lalu berkata perlahan. Hektometer, hanya lima tel. Terlalu sedikit untuk rumah makan yang dikunjungi tamu sebanyak ini mulai pekan ini pin Ceng naikan menjadi sepuluh tel. Pen gurus rumah makan itu menjadi pucat ketika mendengar bahwa uang sumbangan untuk sepekan dinaikan sampai sepuluh tel, maka sambil menjura ia berkata dengan suara memohon. T.E. W.A. Suhu, mohon maaf sebanyaknya. Sepuluh tel terlampau berat bagiku, keuntunganku tak ada, sekain banyaknya dalam sepekan. T.E. W.A. Suhu, kasihanilah kami, perusahaan kami akan bangkrut kalau membayar sepuluh tel sepekan. Tiba-tiba sepasang metoh Hwasyo gemuk itu melotot. Apa? Menyumbang harus dengan hati rela. Kalau kau menolak dan membuat marah Seng Buddha sehingga air sungai membanjir menenggelamkan rumah makan ini, apakah itu bukan berarti semua milikmu akan musnah? Setelah berkata demikian, Hwasyo gemuk itu memutar tubuhnya dan meninggalkan rumah makan itu dengan langkah lebar. T.E. W.A. Suhu nanti dulu. Si pen gurus rumah dengan muka pucat lalu mengejar dan keluar dari rumah makan itu. Suan Hang dan Seng T.E. Hwasyo merasa heran sekali mendengar percakapan itu. Ketika pelayan datang untuk mengambil mangkok-mangkok kosong dan menerima uang pembayaran, Suan Hang lalu menambah pembayaran itu dengan beberapa potong uang kecil, lalu bertanya kepada pelayan yang berterima kasih menerima hadiah itu. Lepek, sesungguhnya siapakah Hwasyo tadi dan ada urusan apakah dia dengan rumah makan ini? Agaknya pelayan itu merasa ragu-ragu untuk menjawab, akan tetapi setelah menengok ke kanan-kiri dan melihat bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan mereka, dengan suara berbisik ia berkata, Hwasyo itu adalah pengumpul sumbangan dari kelenteng Tian Hwasyo dan tiba-tiba ia memandang kepada Seng T.E. Hwasyo dengan curiga. Akan tetapi, apakah Siaw Suhu ini bukan anggautat Tian Hwasyo? Seng T.E. Hwasyo menggelengkan kepalanya yang gundul. Bukan, Pin Cheng datang dari tempat yang jauh dan ingin mengetahui apakah yang terjadi dengan Hwasyo gemuk tadi? Pelayan itu bernapas lega lalu melanjutkan keterangannya. Dengan singkat ia menceritakan bahwa sudah terjadi kebiasaan di kelenteng Tian Hwasyo bahwa setiap pekan, semua pedagang di kota Icang harus memberi keuntungan yang sudah ditentukan jumlahnya. Tidak ada orang yang berani menolak jumlah sumbangan yang ditentukan oleh Hwasyo itu, karena siapa yang menolak tentu akan tertimpa malapetaka. Ada beberapa orang yang berani menolak, malamnya tewas dengan tiba-tiba dan tidak diketahui sebabnya. Tidak terdapat luka di tubuhnya, akan tetapi orang itu tahu-tahu mati di dalam kamarnya. Oleh karena itulah, maka majikan kami tidak berani menolaknya. Berkerut alis sengte Hwasyo mendengar hal ini. Mana ada sumbangan yang dikumpulkan dengan paksa? Dan ia tadi bicara tentang banjir, apakah artinya itu dan peraturan sumbangan ini apakah sudah terjadi semenjak dahulu? Tanyanya, sudah, sudah lama sekali terjadi, dan menurut cerita orang-orang yang sudah lama tinggal di sini, memang beberapa puluh tahun yang lalu kota ini disapu bersih oleh air sungai yang C yang meluap jauh. Sumbangan ini dilakukan kurang lebih sudah tiga tahun yang lalu, semenjak kelenteng itu diketuai oleh seorang Hwasyo bernama Ban Sehwasyang. Agaknya pelayan itu merasa telah bicara terlampau banyak, maka ia lalu meninggalkan kedua orang tamunya itu sambil minta maaf karena tak berani melanjutkan percakapan itu. Setelah keluar dari rumah makan itu, sengte Hwasyo berkata, Sute, keadaan kelenteng Tian Hwasyo itu benar-benar mencurigakan. Marilah kita berkunjung ke sana melihat-lihat. Suan Hang juga menyatakan penasarannya, maka kedua orang ini lalu menuju ke kuil Tian Hwasyo yang berada di ujuk sebelah barat. Dari jauh sudah nampak bangunan itu, banyak sekali pengunjung yang hendak bersembahyang atau membayar kaul. Selain patung Jilai Hood yang dipuja di kelenteng ini, juga terdapat banyak sekali patung-patung dewa yang dipuja. Bangunan kelenteng ini kuno sekali, akan tetapi masih kokoh dan agaknya mendapat rawatan yang baik sehingga cacatnya pun nampak baru dan mewah. Di atas genteng yang tebal, terdapat sepasang naga batu yang indah seakan-akan hidup. Di ruang depan, lantainya terbuat daripada batu halus yang bersih mengkilap dan meja-meja sembahyang yang dipasang di situ amat besar dan panjang, penuh dengan hidangan-hidangan mahal. Lilin-lilin yang terpasang di atas meja juga lilin-lilin berwarna yang digambari, besar dan panjang, lilin mahal-mahal belaka. Penutup meja dari kain bersulam gambar dewa-dewa, disulam dengan benang emas dan indah sekali. Pendeknya, kelenteng ini mewah sekali dan belum pernah kedua orang murid dari Tai Liang San itu melihat sebuah kelenteng seindah ini terutama sekali Seng T. E. Hwesio, ia merasa kagum dan suka sekali kepada kelenteng yang besar dan baik ini seakan-akan kehilangan kesuciannya karena terlampau mentereng dan penuh dengan keindahan dan kemewahan duniawi. Ketika Suwon Hang dan Seng T. E. Hwesio masuk ke ruang depan, terjadi pula hal yang terasa janggal oleh Seng T. E. Hwesio. Seorang di antara para Hwesio penyambut, datang menyambut mereka dengan tersenyum dan mengangkat kedua tangan sambil bertanya, apakah jiwi hendak bersembah yang? Hal ini bagi orang lain terdengar biasa saja, akan tetapi bagi Seng T. E. Hwesio, ia merasa amat heran. Biasanya, di mana saja kalau seorang Hwesio mengunjungi kelenteng tempat lain, pasti ia akan disambut sebagaimana layaknya saudara seagama, dibawa masuk ke dalam untuk bertemu dengan Hwesio kepala, dan mendapat pelayanan seperti seorang saudara yang datang dari jauh. Akan tetapi kini ia disambut seperti orang biasa saja yang datang hendak bersembahyang. Hal ini hanya dapat terjadi karena dua hal, yaitu Hwesio penyambut itu tidak tahu aturan, atau Hwesio kepala memang seorang yang sombong. Ada pun Suwon Hang ketika mendengar pertanyaan dari Hwesio penyambut, menggelengkan kepala dan menjawab, tidak kami hanya hendak melihat-lihat saja. Mendengar jawaban ini, Hwesio penyambut itu nampak kurang senang, lalu katanya acuh tak acuh. Kalau hanya melihat-lihat pun, boleh asal memenuhi dua peraturan di sini. Mendengkol sekali hati Seng T.E. Hwesio mendengar ini, dan cepat ia berkata, aturan macam apakah ini? Hwesio penyambut memandang kepadanya dengan matah, tajam lalu tersenyum menyeringai dan berkata, pertama, tidak boleh masuk ke ruang tengah, pendeknya tak boleh melalui pintu-pintu itu, dan kedua harus menyumbang sekadarnya dengan memasukkan uang ke dalam kantong di sudut sana. Setelah berkata demikian, Hwesio penyambut itu meninggalkan mereka untuk menyambut orang-orang lain yang baru datang. Suwon Hang dan Seng T.E. Hwesio saling pandang dengan heran, penasaran dan mendongkol. Luar biasa sekali kelenteng ini, pikir Seng T.E. Hwesio, taunya hanya ingin menerima uang sumbangan saja. Hektomekar, ingin sekali aku bertemu muka dengan Hwesio kepala. Orang macam apakah dia yang memimpin kelenteng menjadi tempat pemerasan dan kemewahan? Kata Seng T.E. Hwesio. Benar, Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua, aku pun ingin sekali melihat mukanya. Kata Suwon Hang, akan tetapi tiba-tiba pemuda ini mengutik tangan Seng T.E. Hwesio sambil memandang keluar. Dari luar pintu pekarangan kelenteng berjalan masuk dua orang sambil bercakap-cakap. Yang seorang adalah Hwesio gemuk pengumpul sumbangan tadi, sedangkan orang kedua adalah seorang yang berpakaian sebagai tosu, sudah tua dan tangan kirinya putus sampai pada sikunya. Suwon Hang dan Seng T.E. Hwesio lalu menyelinap di antara para tamu dan dengan diam-diam mereka mendekati dua orang yang berjalan sambil bercakap-cakap itu. Lui Totiang, kali ini dia harus diberi hajaran keras. Usahanya demikian maju dan uang 10 cil saja. Tiba-tiba tanpa disengaja Hwesio gemuk itu melihat Seng T.E. Hwesio, maka ia menghentikan percakapannya, sedangkan Seng T.E. Hwesio juga pura-pura tidak melihat atau mendengarnya. Melihat keadaan orang-orang yang berkunjung ke situ agaknya tidak memperdulikan tosu buntung itu. Suwon Hang dan Su Hengnya dapat menduga bahwa tosu buntung itu tentu sudah biasa terlihat di tempat ini. Dugaan mereka memang betul karena tosu buntung itu bersama Hwesio gemuk pengumpul sumbangan, lalu terus saja masuk ke dalam pintu yang terlarang bagi Suwon Hang dan Seng T.E. Hwesio tadi. Pembaca yang sudah tahu akan Ban Sehwesio yang yang ternyata menjadi ketua kelenteng sebagaimana yang dituturkan oleh pelayan restoran tadi kepada Suwon Hang, tentu dapat menduga siapa adanya tosu buntung ini memang, dia ini bukan lain adalah Lui Kok, pengemis tua pandai melukis yang kini telah mengubah pula pakaiannya dan menyamar sebagai seorang tosu. Tangan kirinya buntung karena terbabat putus oleh Sim Tiong Han, pemuda gagah perkasa murid Gun Lun Pai itu. Semenjak mereka gagal dalam penyerbuan mereka terhadap orang-orang gagah di rumah pendekar tua Yak Maek, mereka mendapat teguran keras sekali dari pemerintah Mancu dan untuk menghibur hatinya dan mengobati tangannya yang buntung, Lui Kok beristirahat di kelenteng Ban Sehwesio yang yang menjadi sahabat baiknya. Akan tetapi sesungguhnya tak tepat kalau dikatakan ia beristirahat, karena ia diam-diam menjadi pembantu utama dari Ban Sehwesio yang dalam menjalankan dan membuktikan kutukannya terhadap orang-orang yang tidak mau menyumbangkan uang untuk kelenteng Tian Hwesio. Lui Kok inilah yang keluar di waktu malam gelap, mendatangi orang-orang yang keras kepala itu untuk memberi peringatan atau bahkan membunuh sesuai dengan perintah Ban Sehwesio yang. Su Heng tentu mendengar ucapan si gemuk tadi dan maklum akan maksudnya? Tanya Su Won Hang kepada Su Hengnya. Seng Teh E. Hwesio mengangguk dan wajah Hwesio ini agak pucat karena marah dan penasaran sekali melihat orang-orang yang menyebut diri sebagai seorang suci ternyata merupakan segerombolan orang jahat, atau perampok-perampok yang berkedok agama. Aku tahu dan malam hari ini kita harus menjaga keselamatan pemilik rumah makan itu. Malam hari itu gelap dan sunyi. Melihat bahwa udara diliputi mendung tebal dan agaknya akan turun hujan, toko-toko sudah menutup pintu lebih siang daripada biasanya dan keadaan di jalan-jalan sunyi senyap. Di dalam kegelapan itu, nampak berkelebat bayangan yang gesit sekali di atas genteng-genteng rumah penduduk kota Ichang. Dengan enaknya, bayangan ini melompat-lompat bagaikan kata dari rumah satu ke rumah yang lain, dan ia menuju ke restoran Kou Lok yang terkenal masakan udangnya itu. Bagaikan seekor kucing, ia melompat ke atas genteng restoran itu, lalu setelah menengok ke sekitar tempat itu yang sunyi senyap, ia melompat ke atas tanah bagaikan seekor burung walet menyambar. Tanpa mengeluarkan suara kakinya menginjak tanah dan tangan kanannya lalu mencabut sebatang golok yang tergantung di pinggang. Orang ini adalah Louis Kok si tangan buntung yang hendak melakukan pekerjaannya memberi hajaran. Kepada pemilik restoran yang berani ragu-ragu dan menolak uang sumbangan 10 cil sepekan. Golok itu dicabut hanya untuk dipergunakan sebagai pembongkar jendela atau pintu, karena seperti biasa, ia tidak mau turun tangan mempergunakan senjata tajam. Cukup dengan sekali totok pada belakang kepala atau ulu hati korbannya, maka pada keesokan harinya si korban itu akan dinyatakan mati karena kutukan dewa di kelenteng Tianhoksi. Dengan mudah, biarpun tangannya hanya tinggal satu. Louis Kok membuka jendela dan setelah menyimpan goloknya kembali, ia melompat masuk melalui jendela yang sudah terbuka itu. Ia mencari-cari dan akhirnya masuk ke dalam kamar terbesar di rumah itu, terus memasuki pintu dengan amat beraninya. Kamar itu besar dan hanya remang-remang saja karena hanya diterangi oleh sebuah lilin kecil di atas meja. Dengan langkah tetap, Louis Kok lalu menghampiri tempat tidur dan merasa pasti bahwa calon korbannya tentu telah tidur nyenyak. Ia melihat dua buah pasang sepatu di depan ranjang, sepasang sepatu laki-laki dan sepasang sepatu perempuan. Ha, tentu dia sudah tidur dengan istrinya, pikir Louis Kok sambil tersenyum-senyum. Alangkah akan terkejutnya nyonya itu apabila besok pagi-pagi ia melihat suaminya telah tewas teranpa terluka sedikit pun juga. Tentu rumah makan itu akan berkabung penuh suara tangisan dan kemudian memberi sedekah yang besar untuk kelenteng Tianhoksi agar supaya kemarahan Dewa dapat berkurang. Akan tetapi, ketika ia membuka kelambu, ia hanya melihat seorang laki-laki saja tidur berselimut, tidak kelihatan ada orang perempuan tidur di situ. Karena keadaan amat gelap dan ia pun tidak mau banyak pusing lagi, ia lalu menggerakkan tangan kanannya, mengirimkan pukulan yang berupa totokan ke arah ubun-ubun kepala orang laki-laki yang sedang tidur itu. Tiba-tiba laki-laki itu tertawa menghina dan tubuhnya bergerak cepat mengirim tendangan ke arah dada Luikok. Hal ini sama sekali tak pernah diduga oleh tosu palsu ini, dan biarpun tendangan itu cepat sekali datangnya sehingga terpaksa ia harus menarik kembali tangannya dan menggurungkan niatnya menyerang, Namun berkat ketangkasannya ia masih dapat melangkah mundur untuk menggelak. Akan tetapi, tiba-tiba dari kolong ranjang itu, sepasang tangan yang kuat sekali bergerak maju dan menangkap kedua kaki Luikok. Sekali kedua tangan itu membetot, tak ampun lagi tubuh Luikok terguling di atas lantai. Ternyata bahwa yang membetot itu adalah Seng T. E. Hwasyo yang segera menunggangi tubuh Luikok dan mengirimkan tempelengan beberapa kali. Luikok berkuik-kuik bagaikan seekor anjing digebuk karena tangan itu terasa antep sekali. Ia maklum bahwa Hwasyo ini bukan orang sembarangan. Dalam kenekatannya ia mengirimkan pukulan dengan tangan kanannya, akan tetapi Seng T. E. Hwasyo mendahului dengan menotok pundak kanannya. Lumpuhlah tangan kanan Luikok karena jalan darahnya bagian Tian Hwasyo telah kena ditotok. Orang laki-laki yang tidur di atas pembaringan tadi sebetulnya adalah Suon Hang sendiri. Sore hari tadi ia dan Suhengnya telah menjumpai si pemilik restoran dan menceritakan tentang kehendak Hwasyo kepala memberi hajaran kepadanya. Pemilik restoran itu menjadi ketakutan setengah mati dan ketika Suon Hang menghiburnya, ia lalu menjatuhkan diri berlutut. Mohon pertolongan Ji Wing Hwasyo yang mulia. Sudahlah, jangan banyak ribut dan berlaku tenang. Memang sudah menjadi kewajiban Pin Cheng, aku, dan Suteku ini untuk membahas nih Hwasyo Hwasyo yang jahat itu. Maka mereka lalu berunding dan mengadakan rencana. Para pedagang lainnya yang seringkali mendapat gangguan pula, diberitahu oleh pemilik restoran itu sehingga pada sore hari itu banyak sekali orang-orang berkumpul di rumah itu. Bahkan atas usul Seng Tei Hwasyo, kepala daerah juga diberitahu akan rencana mereka menangkap penjahat yang menyamar sebagai Hwasyo Hwasyo di Tian Hwasyo. Kepala daerah itu terkejut sekali, akan tetapi karena ia seorang yang penakut, ia hanya mengirim seorang wakilnya untuk datang di restoran itu. Lebih dari 20 orang berkumpul dan Seng Tei Hwasyo lalu minta agar supaya malam hari itu mereka berkumpul di toko sebelah restoran dan kalau sudah tertangkap penjahat itu, mereka baru boleh keluar untuk menjadi saksi. Demikianlah, dengan amat mudah Lui Ko dapat terjebak dan tertangkap oleh kedua jago muda dari Tai Liang San itu dan biarpun ia tidak diikat kaki tangannya, namun ia sudah tidak berdaya lagi terkena totokan Seng Tei Hwasyo. Suan Hang lalu memberi tanda kepada semua orang yang berkumpul di toko sebelah dengan hati berdebar, dan kini mereka datanglah beramai-ramai untuk melihat wajah penjahat. Ketika mereka melihat bahwa penjahat yang dimaksudkan itu adalah tosu buntung yang seringkali terlihat di kelenteng Tian Hwasyo, mereka tercengang dan marah sekali. Ingin mereka memukul Lui Kok sampai mampus untuk menyatakan kemarahan mereka, akan tetapi Seng Tei Hwasyo melarangnya lalu berkata, Cui sekalian jangan turun tangan sendiri. Lebih baik kita bawa bangsat ini sekarang juga kepada Tikuan, Jaksa, dan minta perkenan Tikuan untuk membasmi penjahat yang bersarang di kelenteng Tian Hwasyo. Semua orang menyatakan setuju dan demikianlah pada malam itu juga, Lui Kok diseret di hadapan Tikuan yang terpaksa bangun dari tidurnya. Siapakah ini yang menjadi kepala dari semua kejahatan ini? Bentak Tikuan, akan tetapai dengan keras kepala Lui Kok tidak mau memberi jawaban. Hayo jawab! Kata Suwon Hang sambil menekan pundak Lui Kok. Karena yang ditekan adalah jalan darah yang terbesar dan yang langsung berhubungan dekat dengan jantungnya, maka Lui Kok merasa nyari yang hebat sekali. Ia malu untuk menjerit dan digigitnya bibirnya sampai berdarah sedangkan jidatnya penuh dengan peluh sebesar kacang. Aku menjawab. Aku menjawab. Katanya terengah-engah dan ketika Suwon Hang melepaskan tangannya, lenyaplah rasa nyari itu. Aku hanya disuruh oleh sahabatku, Ban Sek Hwasyang. Hwasyo kepala dari Tian Hwasyi? Tanya Tikuan terkejut. Hayo ceritakan keadaan kelenteng itu sejelasnya. Terpaksa Lui Kok lalu menceritakan bahwa sesungguhnya Ban Sek Hwasyang yang merencanakan semua pemerasan terhadap toko-toko di kota itu, dan bahwa semua korban yang tadinya disangka kena kutukan kelenteng, sesungguhnya adalah terbunuh oleh dia atau oleh Ban Sek Hwasyang sendiri. Tikuan itu menjadi marah sekali, akan tetapi ia merasa gelisah juga karena mendengar dari Lui Kok bahwa Ban Sek Hwasyang memiliki kepandaian tinggi dan mempunyai pembantu-pembantu yang pandai silat pula. Tai Jin tak perlu gelisah. Kata Seng Tye Hwasyo dengan tenang. Pin Cheng dan Suteku ini siap siaga untuk membongkar kejahatan ini dan menawan Ban Sek Hwasyang. Tikuan merasa girang sekali, dan karena pemeriksaan itu berlangsung sampai fajar, ia lho memberi perintah kepada sepasukan penjaga untuk mengikuti Suon Hang dan Su Hengnya, sedangkan Lui Kok dimasukkan ke dalam tahanan. Suon Hang dan Seng Tye Hwasyo, dengan diikuti oleh pasukan penjaga sebanyak 50 orang, dan diikut pula oleh banyak penduduk kota Ichang yang merasa penasaran dan marah, lalu cepat menuju ke kelenteng Tian Hwasyo. Kedua orang gagah ini lalu menyuruh para pengikut untuk berhenti di tempat yang agak jauh karena mereka berdua hendak melakukan pemeriksaan dan hendak mengintai keadaan di dalam kelenteng itu terlebih dahulu. Dengan kepandaian mereka yang tinggi, Suon Hang dan Su Hengnya mudah sekali melompat ke atas genteng-kelenteng itu dan setelah mereka mengintai keadaan di sebelah dalam, mereka saling pandang dengan penuh keheranan. Keadaan di sebelah dalam, terutama sekali di beberapa buah kamar besar di dalam kelenteng, nampak amat indah dan mewah, melebih kamar seorang bangsawan. Di situ tidak terlihat perabot-perabot yang biasanya digunakan di dalam kelenteng, melainkan perabot rumah tangga yang mahal dan indah. Pada dinding nampak lukisan-lukisan indah, bahkan ada beberapa gambar cabul. Ketika mereka mengintai di atas sebuah kamar yang terindah dan terbesar, tiba-tiba dari dalam ranjang yang berkelambu sutera tipis, terdengar bentakan keras. Bangsat kurang ajar. Siapa itu yang berani mengintai dari genteng? Berbareng dengan ucapan ini, dari balik kelamu itu melompat keluar seorang hwasyo gemuk yang gerakannya gesit sekali. Hwasyo ini adalah bansa hwasyo yang sendiri yang segera menjemput senjatanya yakni John Pian yang berat dan besar, lalu ia melompat melalui genteng dan langsung ke atas. Seng Te E. Hwasyo tertawa menyindir sambil melompat kembali ke bawah dan berdiri di pekarangan depan kelenteng itu. Bangsat hwasyo yang mengejar diikut oleh beberapa orang hwasyo lain yang menjadi pembantu-pembantunya dan yang telah dikagetkan oleh suara gaduh itu. Setelah bangsat hwasyo dan lima orang kawannya berdiri berhadapan dengan Seng Te E. Hwasyo dan Swan Hong, kemudian Seng Te E. Hwasyo menjawab, Omi Tohut, inikah macamnya penjahat yang menyamar sebagai hwasyo? Benarkah Pin Cheng berhadapan dengan bangsat hwasyo? Betul, Pin Cheng adalah bangsat hwasyo yang ketua dari kelenteng ini. Kau siapakah? Mengapa kau mengeluarkan kata-kata menghina yang tak pernah keluar dari mulut seorang bendeta? Kembali Seng Te E. Hwasyo tersenyum. Pandai betul kau berlagak. Tak perlu kau berpura-pura lagi karena kami telah mengetahui siapa sebetulnya kau ini. Kau telah mengotori kelenteng yang suci ini dan telah melakukan kejahatan. Tidak saja kau mengotori kelenteng, bahkan kau pun telah mencemarkan sama seluruh umat Buddha. Ban Sakho Siang, kau menyerahlah untuk kami bawa ke pengadilan, dan ketahuilah bahwa sahabat baikmu yang bernama Lwi Kok juga telah tertangkap. Bukan main terkejutnya Ban Sakho Siang dan kawan-kawannya mendengar ini mengetahui bahwa rahasia mereka telah pecah, maka seorang di antara para hwasyo itu lalu bersuit keras memberi tanda kepada anak buahnya dan sebentar saja puluhan orang hwasyo dengan pedang atau golok di tangan muncul dari semua jurusan, mengepung kedua orang tamu itu. Ban Sakho Siang. Kata pula Seng Tehwasyo. Ketahuilah bahwa Pincheng adalah Seng Tehwasyo, seorang pendeta pengembara yang kebetulan sekali lewat di kota ini percuma aja kau melawan, karena semua rahasiamu telah terbongkar dan diketahui oleh semua orang. Dengarlah nasihatku, sebagai sesama hwasyo, Pincheng masih bersedia untuk berlaku murah hati kepadamu. Kau menyerahlah, bubarkan orang-orangmu yang jahat dan kalau mereka itu juga bertobat, masih banyak harapan mereka akan menjadi manusia baik. Kau sendiri pun asal saja mau bertobat dan mau bersumpah takkan tersesat lagi, Pincheng bersedia memberi ampun dan melepaskanmu pergi dari sini. Keparat sombong. Kau kira aku ban sehwasyo yang takut kepadamu. Sambil berkata demikian, John Pian di tangan pendeta ini bergerak cepat menyerang Seng Tehwasyo. Ia ingin merobohkan hwasyo ini dengan cepat, sama sekali tidak memperdulikan Swan Hang yang masih muda dan yang dianggapnya tentu tak memiliki kepandayan yang perlu ditakuti. Akan tetapi, ketika Seng Tehwasyo melompat mundur untuk mengelak, ia menjadi terkejut sekali mendengar pemuda itu berseru. Su Heng, biarkan aku yang memukul anjing budukan ini. Ban sehwasyo yang marah sekali. John Pian di tangannya diputar cepat dan kuat sehingga senjata itu menyambar ke arah dada Swan Hang dengan gerak tipu kapak dewa membelah batu. Swan Hang dengan tenang merendahkan tubuhnya dan berbareng mencabut keluar goloknya. Ketika Ban sehwasyo yang menyerangnya lagi dengan gerakan Raja Ular menerkam harimau, sebuah serangan John Pian yang amat berbahaya dan cepat datangnya, pemuda ini lalu menangkis dengan goloknya. Terang. Bunga api berpijar ketika sepasang senjata ini beradu. Golok di tangan Swan Hang hanya sebuah golok biasa saja, maka ketika senjatanya beradu dengan John Pian yang keras dan kuat itu, Swan Hang cepat mementalkan goloknya agar jangan sampai menjadi rusak. Kemudian ia mulai mainkan ilmu golok bakot luat dan menyerang dengan hebat. Ban sehwasyo yang terkejut sekali ketika tiba-tiba melihat betapa golok lawannya itu berubah menjadi segulung sinar putih yang besar dan yang bergerak cepat serta bergulung-gulung bagaikan angin taufan yang menyerang dirinya. Ia kerahkan seluruh tenaga dan kepandainya karena maklum bahwa setelah pertemuannya dengan kedua orang muda yang amat liat di rumah Yap Maek. Kembali sekarang ia bertemu pula dengan seorang pemuda yang amat tinggi kepandainya. Sementara itu, lima orang hwasyo yang memiliki kepandain lumayan juga, melihat kepala mereka sudah mulai bertempur, segera maju pula membantu, akan tetapi mereka disambut oleh bentakan Seng T.E. Hwasyo yang memutar tongkatnya. Sebentar saja Seng T.E. Hwasyo sudah terkurung oleh lima orang hwasyo tadi, akan tetapi murid kedua dari lem huat hwasyo ini dengan tenang dapat menangkis setiap serangan, bahkan dapat membuat tongkatnya merupakan dinding batu karang yang tak memungkinkan senjata lawan dapat mengenai tubuhnya. Ada pun bansa hwasyo yang telah terdesak hebat oleh golok di tangan Swan Hong, ternyata hanya sanggup mempertahankan diri selama 20 jurus saja. Pada saat ia mulai merasa pening karena sinar golok yang luar biasa itu, tiba-tiba ia menjerit keras dan jontiannya terlepas dari tangannya karena dengan tangannya tergurat ujung golok. Ia terhuyung-huyung dan sebuah tendangan pada lambungnya membuat ia terguling roboh dan merintih-rintih kesakitan. Para hwasyo yang puluhan banyaknya dan yang telah siap dengan senjata di tangan, ketika mendengar jerit kesakitan tadi, sesungguhnya sebagian besar adalah hwasyo-hwasyo lama yang telah berada di situ ketika bansa hwasyo yang datang. Mereka ini bukan orang-orang jahat, hanya saja mereka terpengaruh oleh bansa hwasyo, sehingga mau atau tidak, mereka harus menurut segala perintah bansa hwasyo yang yang kosan dan yang mereka takuti itu. Kini, mereka melihat bahwa yang datang menyerang kelenteng adalah seorang hwasyo pula, bersama seorang pemuda. Melihat kelihayan kedua orang itu, mereka merasa ragu-ragu dan hanya menonton agak jauh. Kini melihat betapa bansa hwasyo yang telah roboh, mereka menjadi takut dan merasa telah berdosa karena mengikuti jejak kepala itu. Larilah mereka keluar dari kelenteng untuk melarikan diri dari para penyerbu. Akan tetapi alangkah kaget mereka ketika melihat bahwa kelenteng itu kini telah terkepung oleh para penjaga keamanan dan beberapa orang penduduk. Terpaksa mereka kembali ke pekarangan kelenteng dan kini lima orang hwasyo pembantu bansa hwasyo yang juga sudah roboh oleh sengte hwasyo yang dibantu oleh swan hong. Para petugas setelah melihat bahwa hwasyo kepala dan para pembantunya telah roboh, lalu sering tak maju hendak menangkapi semua hwasyo yang berjumlah 40 orang itu, akan tetapi tiba-tiba sengte hwasyo mengangkat tangannya dan mencegah. Jangan tangkap mereka. Suaranya nyaring dan berpengaruh sekali. Yang menjadi biang keladi adalah bansa hwasyo yang dan para pembantunya ini saudara-saudara yang lain tidak bersalah dan hanya terpengaruh belaka. Buktinya, apakah mereka tadi melakukan perlawanan? Tidak, mereka tidak boleh digenggu dan pinceng yang berani bertanggung jawab bahwa mereka sejak saat ini tentu akan menjalankan tugas sebagai pendekta-pendekta yang baik. Kalau hendak menangkap tangkaplah bansa hwasyo yang yang jahat ini bersama kelima orang pembantunya. Pada saat itu, kepala daerah yang telah mendengar tentang penyerbuan terhadap kelenteng itu datang sendiri diikut oleh para pambong peraja lainnya. Ia masih sempat mendengar ucapan sengtei hwasyo, maka sambil melangkah maju kepala daerah ini memberi perintah. Tangkap hwasyo kepala yang jahat dan palsu itu. Akan tetapi, sebelum para petugas melakukan perintah ini, bansa hwasyo yang yang sudah dapat berdiri kembali, lalu menghampiri kepala daerah itu dan menjura sambil berkata. Taijin harap jangan tergesa-gesa menangkap binceng. Sukalah Taijin memeriksa surat ini lebih dahulu. Sambil berkata demikian, bansa hwasyo yang lalu mengeluarkan segulung surat dari saku jubahnya dan memberikannya kepada kepala daerah. Pembesar itu mengerutkan alis dan dibacanya surat itu. Tiba-tiba wajahnya berubah dan ia menganggukan kepala. Pergilah lo suhu dengan kawan-kawanmu, aku akan membebaskan pulal wikot dari tahanan, akan tetapi harap jangan bergerak di dalam kota ini, karena kalau sampai terjadi keributan, aku pulalah yang bertanggung jawab dan pusing. Ia menyerahkan kembali surat itu kepada bansa hwasyo yang dengan sikap menghormat. Bansa hwasyo yang memandang kepada sengtei hwasyo dengan mulut tersenyum menyeringai akan tetapi matanya mengandung kebencian, kemudian ia lalu mengisyaratkan kepada lima orang pembantunya untuk pergi dari situ. Keenam hwasyo itu lalu peri dengan cepat. Semua orang bengong melihat peristiwa ini. Suan Hang sendiri juga merasa penasaran dan cepat melangkah maju. Tai Jin. Ia menegur. Mengapa? Akan tetapi kepala daerah itu memberi isyarat dengan tangan agar supaya pemuda gagah itu tidak melanjutkan kata-katanya, kemudian sambil menghadap para hwasyo yang berdiri sambil menundukan kepala mereka yang gundul, ia berkata. Suhu sekalian. Hendaknya peristiwa hari ini dijadikan contoh oleh suhu sekalian. Alangkah malunya mendapat nama buruk sebagai pejabat dan pengacau, sedangkan sebetulnya seorang pendeta bahkan harus menjaga keamanan lahir batin dari sesama manusia. Sekarang, berkat pertolongan kedua orang gagah ini, keadaan telah menjadi beres. Harap suhu sekalian suka mengangkat seorang kepala baru untuk menjadi ketua kelenteng ini. Kami mengangkat suhu yang gagah perkasa dan budiman ini. Tiba-tiba terdengar beberapa orang hwasyo berkata sambil menunjuk ke arah sengtei hwasyo. Juga para penduduk kota, terutama para pedagang yang seringkali diganggu oleh bansa hwasyo, menyatakan persetujuannya. Setuju sekali. Kepala kelenteng ini haruslah seorang hwasyo jujur, budiman, dan pandai menjaga keamanan kelenteng. Maka serentak semua orang memilih sengtei hwasyo menjadi ketua kelenteng. Pembesar itu lalu tersenyum dan mengangguk-angguk kepala sambil berkata kepada sengtei hwasyo. Siaw suhu, kau telah mendengar sendiri pilihan orang-orang yang berada di sini, bahkan semua hwasyo kelenteng ini pun memilihmu. Maka harap kau suka menerimanya, sehingga tidak sia-sialah usahamu hari ini. Di dalam hatinya, sengtei hwasyo merasa suka sekali untuk memberi pimpinan kepada para hwasyo. Memang inilah cita-citanya, mencari tempat yang cocok baginya dan bagi kakaknya, yakni sengtei hwasyo. Akan tetapi ia merasa ragu-ragu melihat kelakuan pembesar itu tadi yang melepaskan begitu saja bansa hwasyo. Ia menjurah kepada orang banyak dan menjawab. Terima kasih, saudara-saudara sekalian, yang telah memilih Pincheng yang masih muda dan bodoh. Pincheng suka menerima tugas ini, akan tetapi bukan untuk Pincheng sendiri, melainkan untuk seorang pendeta yang lebih baik, jauh lebih pandai, lebih bijaksana dan lebih faham tentang agama kita daripada Pincheng sendiri. Ada pun tentang ilmu silat, jangan khawatir karena orang itu adalah suhengku sendiri. Ia bernama Seng Tian Hwasyo dan sekarang masih berada di puncak bukit Tai Liang San di Secuan. Semua orang menyatakan setuju karena mereka telah percaya penuh kepada Seng Tei Hwasyo. Kalau adiknya saja sudah sepandai ini, tentu suhengnya lebih pandai lagi, pikir mereka. Pada keekokan harinya, Seng Tei Hwasyo berkata kepada Sutei-nya. Sutei, seperti kau lihat sendiri, agaknya aku dan suheng sesuai untuk tinggal di sini, memimpin kelenteng ini. Kedudukan ini cocok sekali untuk suheng, dan tentu dia pun akan suka sekali melakukan tugas di sini. Ada pun aku, aku lebih suka merantau dan bertugas di dunia ramai. Akan tetapi, untuk sementara ini, sebelum suheng datang, lebih baik aku memimpin kelenteng ini lebih dulu, membersihkan segala kekocoran yang masih menempel di Tian Hwasyo. Kau harap suka kembali dulu ke Tai Liang San untuk mengundang suheng. Siapa tahu kalau-kalau kongkongmu sudah naik ke gunung itu pula. Suan Hang tidak membantah dan berangkatlah ia menuju Tai Liang San untuk menemui tewe asuhengnya, yakni Seng Tian Hwasyo. Ada pun Seng Tei Hwasyo mulai hari itu segera mengadakan peraturan baru untuk para anggauta kelenteng itu. Ia mengeluarkan segala kemewahan yang memenuhi kelenteng, membagi-bagikan harta benda kepada fakir miskin, sebagian pula uang yang banyak terdapat di situ ia kembalikan kepada penyumbang-penyumbang paksaan. Akan tetapi, para pedagang tidak mau menerimanya dan mengusulkan agar supaya uang itu dipergunakan untuk memperbaiki bangunan kelenteng pada bagian-bagian yang telah rusak. Kelenteng Tian Hwasyo menjadi bersih kembali, yakni bersih dari pengaruh jahat dan para hwasyonya mulai tekun mempelajari agama dan melakukan penghidupan yang beribadat. Penduduk kota Icang amat girang dan berterima kasih sekali kepada Seng Tei Hwasyo dan Sutei-nya. Nama Hwasyo ini terutama nama Swan Hock yang gagah perkasa amat dihormat dan dijunjung tinggi. Dalam perjalanannya ke gunung Tai Liang San, Swan Hock menggunakan jalan darat. Setiap hari ia melakukan perjalanan sambil menikmati keindahan alam yang sesungguhnya amat berbeda dengan tamasya alam di lembah sungai Yang Che. Ia melalui gunung-gunung dan hutan-hutan. Apabila ia tiba di tempat-tempat yang indah atau di kota-kota, ia berjalan perlahan dan baru mempergunakan ilmu berlari cepat apabila ia tiba di dalam hutan atau di pegunungan yang sunyi. Pada suatu hari ia tiba di perbatasan Provinsi Hopak dan Secuan, yakni di Pegunungan Tapasan. Pegunungan ini cukup luas dan mempunyai beberapa puncak yang menjulang tinggi di angkasa. Banyak pula terdapat hutan-hutan liar yang amat gelap. Karena Suwon Hang belum pernah melakukan perjalanan di daerah ini, yang menjadi pedomannya hanyalah matahari di waktu siang dan bulan di waktu malam. Ia maklum bahwa untuk sampai di Provinsi Secuan, ia harus terus menuju ke barat. Ketika ia tiba di lereng pegunungan yang tanahnya subur, ia melihat sebuah dusun dari jauh dan mampirlah ia ke dusun itu untuk membeli makanan. Warung nasi satu-satunya yang berada di dusun itu dilayani oleh seorang kakek yang keriputan dan doyan mengobrol. Kebetulan sekali di situ tidak ada lain tamu, maka kakek itu mengajak Suwon Hang mengobrol. Kong Chu, Suwon Muda, katanya dan sudah menjadi kebiasaannya untuk menyebut Kong Chu kepada setiap orang muda yang agaknya datang dari kota. Mendengar tekanan suaramu, agaknya kau bukan orang daerah ini, dan melihat sepatu dan pakaianmu yang penuh dibu dan lumpur, tentu Kong Chu telah melakukan perjalanan jauh. Hendak kemanakah kau Kong Chu? Diam-diam Suwon Hang memuji keterajaman otak kakek dusun ini. Ia tersenyum dan setelah minum air tehnya, ia menjawab. Benar dugaanmu, Lopek. Aku hendak menuju ke Provinsi Secuan. Apa? Menuju ke barat melalui pegunungan ini dan keluar masuk hutan yang liar itu? Mengapa? Ah! Ia menghela nafas. Memang anak muda zaman sekarang amat tabah dan gagah perkasa. Di jamanku dulu, orang muda yang halus seperti kau ini, jangan kata memasuki hutan liar, baru melihat kucing saja sudah terkencing-kencing karena ketakutan. Jangankan menempuh hujan dan badai, baru tertiup angin kecil saja sudah roboh telentang. Pandainya hanya menggerakan pit dan membaca kitab. Bukan kepandayan yang buruk, Lopek. Memang, bukan kepandayan yang buruk, akan tetapi apa gunanya? Paling-paling hanya untuk menulis surat yang bagus untuk mendatangkan fitnah kepada orang lain. Kau sungguh tabah dan berani, Kong Chu. Terus terang saja aku sendiri yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini, kalau harus melakukan perjalanan seorang diri melalui pegunungan di barat itu, aku tidak berani. Kenapakah, Lopek? Apakah di situ terdapat banyak binatang buas? Binatang buas tidak sangat menakutkan, Kong Chu. Betapapun liarnya, binatang buas meyerang dari depan dan tak pandai bermanis mulut. Tidak ada binatang yang lebih jahat daripada seorang manusia jahat yang pandai megoyang lidah dan bermanis mulut. Apakah kau hendak mengatakan bahwa di sana banyak perampoknya, Lopek? Kata Suwon Hang sambil memandang ke arah gundukan-gundukan tanah bukit di barat itu. Perampok-perampok mungkin ada, Kong Chu. Aku tidak takut, biarlah mereka mencegatku kalau mereka kehendaki. Kata Suwon Hang dengan gagah sambil merabah gagang goloknya. Hektometer, agaknya kau pandai bersilat, Kong Chu. Aneh, aneh. Lopek, apakah yang aneh, Lopek? Orang bijaksana berkata sebagai nasihat bahwa jangan melakukan perjalanan jauh apabila kau tak pandai menggolok. Aneh, sudah dua kali hari ini aku mendengar ucapan itu. Jangan melakukan perjalanan jauh apabila kau tak pandai menggolok. Ya, demikian pula yang ia katakan tadi, sambil merabah-rabah dua buah gagang pedang yang tergantung di pundaknya. Aneh. Dia siapa, Lopek? Itulah yang aneh. Seorang pemuda pula, lebih halus, lebih tampan, dan mungkin lebih muda daripada kau sendiri. Bicaranya lebih halus daripada kata-katamu. Sikapnya lemah-lembut, akan tetapi keberaniannya mungkin lebih besar daripada keberanianmu. Dan dia juga menuju ke barat. Kakek itu mengangguk-angguk. Ya, pergi ke barat, memasuki hutan seorang diri saja. Ah, pemuda yang halus kulitnya dan lemah-lembut gerakannya itu. Suan Hang merasa tertarik. Ia memang sudah bosan untuk melakukan perjalanan di tempat-tempat yang sunyi itu seorang diri saja. Dulu ketika pergi meninggalkan gunung, ia berdua dengan suhengnya, maka sekarang setelah melakukan perjalanan seorang diri, ia merasa sunyi sekali. Lopek, aku harus berangkat sekarang. Kata Suan Hang sambil membayar harga makanan dan minuman. Eh, eh, mengapa begitu terburu-buru? Aku hendak menyusul orang muda yang halus itu. Sudah kenalkah kau kepadanya? Belum, akan tetapi apa susahnya berkenalan di tempat sunyi ini? Agaknya. Aku pun takkan merasa sedap hati masuk keluar hutan liar tanpa kawan. Ketika Suan Hang sudah melangkah keluar, tiba-tiba kakek itu memanggilnya kembali. Kongcu. Suan Hang memutar tubuhnya dan berkata, Ada apa lagi, Lopek? Karena kau baik dan menyenangkan hatiku, baiklah aku membuka rahasia orang muda itu. Aku berani melakukan hal ini karena aku yakin kau bukan orang jahat. Rahasia? Rahasia apakah itu? Kakek itu tertawa. Ha, ha, pemuda itu tak dapat menipu mataku, yang biarpun tua akan tetapi mempunyai pengalaman banyak sekali. Tak seorang pun wanita di dunia ini yang akan dapat menipuku, betapapun pandai pun ia menyamar. Jadi, dia adalah wanita, Lopek? Tentu ia takkan mau mengaku, buktinya ia berpakaian seperti laki-laki, akan tetapi aku tahu pasti bahwa ia seorang gadis yang cantik. Jadi jika kau ingin menyusulnya, kau harus mengambil jalan ke kiri setelah tiba di jalan perempatan di luar hutan Siong. Ia menanyakan jalan tadi kepadaku dan aku menunjukkan jalan itu yang terdekat. Terima kasih, Lopek. Entah mengapa ia sendiri tidak tahu. Suan Hang cepat-cepat pergi dan berlari sambil mengerahkan ilmunya berlari cepat. Timbul keinginannya untuk segera dapat menyusul gadis yang menyamar sebagai pemuda itu. Suan Hang yang berlari cepat mendaki lareng bukit setelah tiba di jalan perempatan di luar sebuah hutan pohon Siong, lalu memblok ke kiri sesuai dengan petunjuk kakek penjaga warung nasi itu. Ia ingin sekali cepat menyusul gadis yang menyamar sebagai pemuda, seperti yang diceritakan oleh pelayan tadi. Akan tetapi, karena orang yang dikejarnya itu telah lebih dulu setengah hari daripadanya, ia tidak melihat bayangan seorang pun di sepanjang jalan. Ketika ia meliwati sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon pek dan banyak pula terdapat tanaman-tanaman bunga yang sedang mekar, ia lalu masuk ke dalam hutan itu. Entah mengapa ia masuk ke situ, mungkin karena ia menghubungkan gadis dan kembang. Di mana banyak kembang di situ tentu terdapat seorang gadis cantik, pikirnya. Sungguhpun pikiran ini hanya mengawur saja, akan tetapi kebetulan sekali memang tepat. Orang yang dicarinya memang berada di dalam hutan itu. Baru kira-kira satu li ia memasuki hutan ini, tiba-tiba ia mendengar suara senjata beradu seakan-akan di dekat situ terdapat orang yang sedang bertempur. Ia segera mempercepat tindakan kakinya dan di sebuah lapangan terbuka. Ia melihat lima orang yang berpakaian sebagai perwira-perwira kerajaan sedang berdiri sambil bertolak pinggang dan tersenyum-senyum menonton pertempuran yang sedang berlangsung. Seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun, berwajah cantik dan berpakaian mewah. Wanita ini pun berdiri sambil menonton pertempuran antara seorang laki-laki muda berpakaian indah dengan seorang pemuda yang tampan sekali. Pemuda ini memakai pakaian baju putih dan celana biru, kepalanya diikat dengan sapu tangan lebar. Mukanya benar-benar elok sekali, matanya jernih dengan bulu matu yang panjang, alisnya berbentuk indah dan bibirnya merah bagaikan berdarah. Karena sudah mendapat keterangan dari penjaga warung nasi, Suan Hang dengan mudah dapat menduga bahwa gadis yang menyamar sebagai laki-laki tentulah pemuda yang elok ini. Maka ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Laki-laki yang bertempur dengan pemuda itu, berusia kira-kira 28 tahun, bersenjata pedang dan gerakannya hebat dan ganas sekali. Dia ini bukan lain adalah Lui Kong Chi yang likun, sedangkan wanita cantik yang berdiri menonton adalah uncinya, yakni Lui Kim Bwe yang berjuluk Jan Jiu Kuan Im. Bagaimana Sin Kiam Chiang Hiap sepasang pendekar pedang sakti ini bisa berada di situ dan siapakah lima orang perwira itu? Seperti yang telah dituturkan di bagian depan, kedua saudara Li ini menderita kekalahan dan pukulan hebat di dalam rumah Yap Maek, dikalahkan oleh dua orang muda yang baru muncul di dunia Kang Ou, yakni Liu Ksiang Hwa dan Sim Tiong Han. Dengan hati terluka dan sakit hati, kedua saudara ini lalu berangkat ke kota raja sambil membawa surat dari Ban Se-Hos Yang yang menjadi kaki tangan kaisar, lalu menghadap kepada para pembesar di kota raja yang bertugas membersihkan para pemerontak dan memperalat orang-orang gagah. Setelah menghadap untuk memperkenalkan diri, kedua saudara Li ini diterima dengan penuh penghormatan, dicamu dan diberi hadiah sehingga mereka makin tunduk dan setiap terhadap pemerintah mancu yang baru dan yang dianggapnya baik dan murah hati. Mereka lalu menyanggupi untuk mengadakan pembasmian kepada orang-orang Kang Ou yang dianggapnya masih mempunyai maksud memberontak atau tidak suka kepada pemerintah yang baru. Tentu saja para pembesar itu maklum bahwa kedua saudara Li yang sudah lama malang melintang di dunia Kang Ou ini tahu dengan baik siapakah orang-orang Kang Ou yang dapat dibujuk dan siapa pula yang kiranya berbahaya. Demikianlah, sambil membawa sepasukan tentara pilihan dan beberapa orang perwira yang terpandai ilmu silatnya, Li Kim Bwe dan Li Kun lalu mulai melakukan perjalanan untuk menyebar maut kepada para orang Kang Ou yang tidak mau tunduk, dan juga untuk memujuk banyak orang gagah agar supaya suka bekerja di bawah perintah kaisar yang baru. Dalam kesempatan ini, Sin Kiam Siang Hiap lalu mempergunakan pengaruhnya untuk mencelakakan orang yang dianggapnya musuh. Dan mereka tiada hentinya mencari Siang Hwa, Tionghan, Li Kai dan lain-lain orang gagah yang dulu mengunjungi rumah Hiap Maek untuk dibasminya dan membalas sakit hatinya. Pada hari itu, ketika Li Kim Bwe dan Li Kun bersama lima orang perwira yang berkepandai yang tinggi melalui hutan di pegunungan tapasan, tiba-tiba mereka melihat seorang pemuda yang tampan sekali berjalan seorang diri, lalu memetik bunga-bunga rumput putih yang tumbuh di bawah pohon besar di pinggir jurang. Tergerak hati Li Kim Bwe melihat pemuda yang luar biasa aloknya itu sehingga dadanya terasa berdebar aneh. Biarpun Li Kim Bwe tidak metuk keranjang seperti adiknya, akan tetapi melihat seorang pemuda yang demikian tampannya, ia tertarik juga dan timbul hati suka dan menyinta. Ia lalu maju dan menegur sambil tersenyum manis. Kongcu, kau seorang diri di hutan ini mencari bunga untuk apakah? Pemuda itu terkejut dan menengok. Mukanya berobah merah ketika melihat betapa wanita cantik yang berpakaian mewah dan mukanya dibedaki tebal itu melirik dan tersenyum-senyum kepadanya dengan sikap yang genis sekali. Aku mencari kembang untuk obat. Ayahku sedang menderita sakit dan kembang ini adalah obat yang mujarab untuknya. Jawabnya lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa memperdulikan mereka. Betapapun juga, Li Kimbewe tentu saja merasa malu untuk menyatakan perasaan hatinya di depan adiknya dan lima orang perwira itu, maka ia lalu mendapat akal. Mereka memang sudah biasa menawan orang-orang yang dicurigai, bahkan membunuh orang-orang yang dianggapnya berbahaya. Lalu katanya kepada kawan-kawannya. Pemuda ini mencurigakan sekali. Jangan-jangan ia memang sengaja mencegat kita dan ingin mengetahui rahasia kita. Lebih baik kita tangkap dia untuk diperiksa lebih lanjut. Li Kungambia maklum akan pikiran encinya, akan tetapi lima orang perwira itu tentu saja tidak tahu dan mengira bahwa Li Kimbewe bicara sewajarnya. Maka majulah mereka serentak menggulung pemuda itu yang menjadi marah dan berkata keras. Kalian ini orang-orang apakah maka datang-datang hendak mengganggu ku? Aku tidak mengenal kalian dan janganlah kau mengganggu aku yang sedang mencarikan obat untuk ayah. Li Kun melangkah maju dan berkata sambil menyeringai. Bocah sombong, jangan banyak bicara. Ketahuilah bahwa kami adalah petugas-petugas kaisar yang berwenang menahan dan menangkap orang yang kami curigai. Aku tidak peduli akan segala macam kaisar mancu. Tiba-tiba pemuda itu membentak. Pergilah. Marahlah Li Kun mendegar ini. Jahanam, kalau kau tidak mau menyerah dengan baik-baik, terpaksa aku memergunakan kekerasan. Sambil berkata demikian, ia mengulur tangan kanannya hendak menangkap kunda pemuda itu. Akan tetapi dengan sekali gerakan tubuh saja, pemuda elok itu telah dapat mengelakkan diri dari serangan lawan. Wajahnya yang tampan dan putih itu menjadi merah. Dengan cepat ia memasukkan kembang-kembang obat itu ke dalam saku bajunya yang putih, Kemudian ketika tangannya bergerak ke belakang, tahu-tahu ia telah mencabut pedangnya. Ha, ha, ha. Li Kun tertawa mengejek. Agaknya kau dapat juga mainkan sedikit ilmu silat. Baik, lebih menyenangkan menangkap orang dengan menjatuhkan lebih dulu, daripada menangkap orang yang tak becus melawan. Li Kun juga mencabut pedangnya. Hatinya besar dan berani karena di situ terdapat emcinya dan lima orang perwira yang pandai. Sambil berseru keras ia maju menyerang dengan pedangnya. Pemuda itu lalu menangkisnya dan mereka segera bertempur dengan seru. Akan tetapi, baru bertempur sepuluh jurus saja, tahulah Li Kun bahwa sebenarnya ilmu pedang pemuda itu belum terlalu tinggi tingkatnya. Kalau ia mau, dalam belasan jurus saja ia pasti akan dapat merobohkan atau menewaskan pemuda itu. Akan tetapi ia tidak mau berbuat demikian. Pertama karena memang mereka hendak menawan dan memeriksa pemuda ini yang belum diketahui kesalahannya. Kedua karena tak mungkin pemuda dengan kepandaian serendah itu dapat dianggap berbahaya. Dan ketiga ia hendak menyenangkan hati encinya. Ia maklum bahwa diam-diam encinya ingin mendapatkan pemuda yang tampan ini, maka kalau ia merobohkan dan menewaskan pemuda ini, biarpun lima orang perwira itu takkan menegurnya, akan tetapi tentu encinya akan merasa kecewa sekali dan diam-diam akan marah kepadanya. Oleh karena itu, Likun lalu mengeluarkan ilmu pedang lengsan kiam sut yang lihai dan sebentar saja pemuda itu menjadi bingung sekali karena lawannya lenyap dari pandangan matanya dan berputar-putar mengelilinginya dengan gerakan pedang yang menyilaukan mata. Pada saat yang tepat, Likun menggerakkan pedangnya berputaran dan terang. Pedang pemuda tampan itu terpental ke atas dan terlepas dari pegangan. Ha, 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 bocah hijau. Apakah kau masih belum mau menyerah? Likun mengejek sambil menyimpan pedangnya di dalam sarung pedang. Baru kau tahu kelihayaan Louis Kong Chiang Likun, ya? Dengan sombong Likun mengangkat dada dan memandang pemuda yang menjadi maaf dan penasaran itu. Akan tetapi, pemuda ini ternyata tabah sekali. Bukannya menyerah karena pedangnya telah terlempar, bahkan ia berlaku nekat dan menyerang dengan pukulan pek-ahang keanjit, biang lalap putih menutup matahari, ke arah dada lawannya. Sungguh pun serangan ini kalau ditujukan kepada seorang ahli silat yang umum saja akan merupakan serangan amat berbahaya dan mematikan, akan tetapi terhadap Likun yang memiliki ilmu silat tinggi, tidak ada gunanya sama sekali. Likun tertawa mengejek, dan sekali menggerakkan kedua tangannya dengan jurus yang disebut Raja Naga Menyambar Hujan, ia telah menangkap kedua tangan lawannya itu. Pemuda elok itu terkejut sekali dan segera mengangkat kedua kakinya menendang pusar lawan. Likun menyumpah dan terpaksa melepaskan kedua tangan pemuda itu. Akan tetapi saking gemasnya ia lalu menyabet kaki lawan yang menendang sehingga tak dapat dicegah lagi tubuh pemuda itu terbanting di atas tanah. Kau hendak apa lagi sekarang? Likun menertawakan dan ia lalu menubruk untuk meringkus pemuda yang masih rebah di atas tanah itu. Melihat gerakan Likun yang menubruknya, tiba-tiba pemuda itu berseru ketakutan. Selagi Likun merasa terheran, tiba-tiba dari sebelah kiri menyambar benda hitam kecil dan... Tak kepala Likun telah dihantam oleh benda kecil itu sehingga ia berseru kaget dan kesakitan. Ternyata bahwa benda itu hanyalah sebutir buah angco yang sudah busuk. Semua orang menengok ke arah datangnya senjata rahasia. Ini dan dari belakang sebatang pohon besar muncullah seorang pemuda lain yang gagah dan cakap. Pemuda ini adalah Li Suon Hang yang dalam saat yang tepat telah menolong pemuda. Itu dari terkaman Likun. Pemuda yang tertolong oleh Suon Hang itu segera melompat bangun dan memungut pedangnya yang tadi terlempar, lalu berdiri memandang ke arah Suon Hang dengan bingung dan juga gelisah. Ia tidak tahu mengapa Likun memekik kesakitan dan tidak jadi menu buruknya, satu hal yang amat ditakutinya. Sementara itu, Likun dan keenam orang kawannya lalu maju menghampiri Suon Hang dengan marah. Bangsat kecil. Likun membentak marah. Siapakah kau yang berani menyerang Lui Kong Chi yang Likun secara menggelap? Bangsat besar. Suon Hang balas memaki. Secara menggelap atau berterang, aku selalu tentu berani menyerangmu kalau kau berlaku sewenang-wenang menghina orang yang lemah. Setelah berkata demikian, Suon Hang memandang ke arah pemuda elok itu dan berkata menghibur. Adik yang baik, jangan khawatir, tujuh ekor babi hutan ini serahkan saja kepadaku untuk mengusirnya. Hampir terlompat kelima orang perwira kerajaan itu mendengar mereka disebut babi hutan. Manusia bermata buta. Tidak tahukah kau sedang berhadapan dengan siapa? Kedua orang ini adalah Sin Kiam Siang Hiap yang namanya telah terkenal di kalangan Kang Ou. Kalau kau yang masih muda ini belum banyak mengenal orang-orang Kang Ou yang gagah, sedikitnya kau tentu mengenal kami sebagai perwira-perwira kerajaan yang tak boleh kau hina sesuka hatimu. Apakah kau telah bosan hidup? Agaknya orang ini termasuk golongan pemerontak. Kata pula Li Kim Bwe yang juga menjadi panas hatinya, terutama karena merasa khawatir kalau-kalau pemuda elok itu akan terlepas dari jeratnya. Suan Hang di dalam perantauannya pernah mendengar nama Sin Kiam Siang Hiap ini, dan maklum pula bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang amat dibenci oleh orang-orang Kang Ou yang berjiwa patriot karena kedua orang ini telah menjual dirinya kepada Kaisar. Maka ia tersenyum sinis dan menjawab. Dengarlah kalian semua. Aku Li Suan Hang tidak peduli siapa adanya kalian, akan tetapi kalian menghina orang, aku takkan tinggal diam saja. Jangan kira bahwa di dunia ini tidak ada orang lain yang berani melawan kalian. Jahanam hina. Serulikun yang merasa panas dan marah karena kepalanya disambit tadi. Lalu secepat kilat ia telah mencabut pedangnya, langsung menyerang dengan tikaman pedang dalam gerak tipu maling sakti mencuri hati. Tikaman ini mengarah dada kiri Suan Hang, agaknya benar-benar hendak mencuri jantung pemuda itu yang hendak disate dengan pedangnya yang tajam. Akan tetapi ia kecele kalau mengira bahwa pemuda yang baru datang ini sama lemahnya seperti pemuda yang elok itu, karena dengan sedikit miringkan tubuh saja, Suan Hang telah berhasil mengelakkan diri sambil mencabut golok di punggungnya. Kau mencari penyakit. Seru Suan Hang sambil memutar goloknya. Baru saja ia memutar goloknya, terkejutlah Likun karena gerakan golok ini benar-benar amat liai sekali dan hampir saja pundaknya kena dibacok. Hal ini pun terlihat dengan baik oleh Likim Bewe dan kelima orang perwira itu, maka mereka tanpa banyak cakap lagi lalu maju mengeroyok Suan Hang. Suan Hang tersenyum menghina dan cepat memainkan ilmu goloknya Pek Kotsu Hawat, ilmu golok bangau putih, yang luar biasa. Sinar putih yang tebal dan lebar bergulung-gulung tidak saja melindungi tubuh pemuda yang berpakaian putih ini, akan tetapi juga gulungan sinar putih itu bercabang dan menyambar ke sana-sini menyerang tujuh orang lawannya dengan hebat. Pemuda elok pencari bunga tadi ketika melihat Suan Hang dikeroyok, segera menggerakkan pedangnya untuk membantu, akan tetapi Suan Hang segera mencegah. Adik yang baik, jangan kau ikut campur. Biarlah aku membereskan mereka dengan tanganku sendiri. Lihat, perwira gemuk ini kurobohkan dulu. Sambil berkata demikian, goloknya bergerak makin cepat dan menjeritlah perwira gemuk itu karena pundaknya hampir putus terbabat golok. Ruyung di tangannya terlempar dan tubuhnya yang gemuk dan berat itu jatuh berdebuk di atas tanah. Terdengar Suan Hang tertawa perlahan dan berkata lagi, Nah, adik yang baik, sekarang lihatlah betapa babi hutan yang tadi mengganggumu akan kurobohkan. Ia memutar goloknya makin cepat lagi sehingga biarpun Likun sudah mempertahankan diri sekuatnya, masih saja ujung golok menolak lengan kanannya sehingga ia berteriak kesakitan, pedangnya terlempar dan ia segera melompat mundur sambil memegangi lengan kanannya yang robek kulit serta dagingnya dan mengeluarkan banyak darah itu. Bukan main terkejutnya Likim Bwe dan perwira-perwira lain melihat kelihayan pemuda baju putih ini. Terutama sekali Likim Bwe yang paling tinggi kepandainya di antara mereka. Wanita ini mengertak gigi dan mainkan ilmu pedang lengsan kiamsut dengan mengerahkan tenaganya sehingga pedangnya mengeluarkan angin dan berbunyi berdesing-desing menyambar bayangan putih yang gesit itu. Akan tetapi, semua serangan ini disambut oleh Suan Hang dengan tenang dan tersenyum-senyum. Tua ku, kakak, kau robohkanlah perempuan hina itu. Tiba-tiba pemuda elok itu berseru gembira melihat betapa penolongnya benar-benar gagah dan berhasil merobohkan dua orang pengeroyok. Apa? Perempuan ini? Jawab Suan Hang sambil menangkis pedang Likim Bwe yang menusuk tenggorokannya. Ah, aku agak sungkan untuk merobohkan seorang wanita, biarlah ku rampas saja pedangnya. Setelah berkata demikian, goloknya mendesak hebat kepada Likim Bwe sehingga wanita ini sibuk sekali menangkis. Akan tetapi, tangan kiri Suan Hang lalu bergerak dan dengan gerak tipu ilmu silap tangan kosong yang disebut Sian Jin Siu Kiam, dewa mencabut pedang, yang luar biasa cepatnya. Ia berhasil merampas pedang Likim Bwe. Eh, sesungguhnya Likim Bwe telah memiliki kepandayan tinggi dan tenaga luakangnya juga sudah mencapai tingkat tinggi, akan tetapi jari-jari tangan kiri Suan Hang yang mencengkeram tangannya yang memegang pedang. Membuat tangannya menjadi gemetar dan kehilangan tenaga sehingga gagang pedang yang dipegangnya dengan mudah telah berpindah tangan. Berbareng dengan terampasnya pedang, seorang perwira lain telah kena dilukai pahanya oleh pedang rampasan itu. Melihat sepak terjang Suan Hang yang hebat ini, gentarlah hati semua pengeroyok dan mereka tidak berani menyerang lagi, hanya menangkis serangan untuk menjaga diri. Sementara itu, pemuda elok tadi tiba-tiba teringat akan keadaan ayahnya yang sedang sakit dan membutuhkan obat, maka ia lalu berseru. Tuaku yang gagah, terima kasih atas pertolonganmu. Aku harus pulang membawa obat untuk ayahku yang sakit. Setelah berkata demikian pemuda itu lalu berlari keluar dari hutan itu. Hi, tunggu dulu. Seru Suan Hang yang segera meninggalkan semua lawannya dan berlari menyusul pemuda itu. Li Kim Bwe dan para perwira tidak berani mengejar, karena mereka telah merasa jerih menghadapi pemuda baju putih yang lihai itu. Sambil membanting-banting kaki Li Kim Bwe menyumpah-nyumpah, karena kembali ia telah dikalahkan dan dibikin malu oleh pendekar yang begitu muda, bahkan pedang mustikanya juga terampas dan terbawa pergi oleh Suan Hang yang agaknya lupa mengembalikan pedang itu. Terpaksa ia dan kawan-kawannya lalu menolong mereka yang terluka dalam pertempuran itu. Hi, adik yang baik, tunggu dulu. Suan Hang berteriak-teriak sambil mengejar dan tak lama kemudian ia dapat menyusul pemuda elok itu yang berdiri memandangnya dengan tersenyum manis. Tuaku, ada apakah kau mengejarku? Apakah ucapan terima kasihku tadi masih kurang cukup? Kalau perlu, aku mau berlutut untuk menyatakan terima kasih itu. Ditanya secara tiba-tiba ini, Suan Hang menjadi gugup. Aku, aku, tidak bermaksud apa-apa. Kalau begitu, mengapa kau mengejar seperti hendak menagih hutang padaku? Sepasang mati yang tajam dan bening itu memandang seakan-akan hendak menembus hatinya, sedangkan mulut yang manis itu tersenyum mengejek. Suan Hang makin bingung. Sesungguhnya ia memang tidak mempunyai keperluan apa-apa terhadap pemuda elok ini. Setelah beberapa kali menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, pemuda ini lalu berkata, Sebetulnya aku, aku sejak tadi telah mencarimu, aku mendengar dari tukang warung bahwa ada seorang pemuda lewat di sini dan menuju ke hutan. Karena tempat ini amat sepi, aku menjadi tertarik dan ingin mempunyai kawan dalam perjalanan. Tidak taunya aku bertemu dengan kau yang sedang dihina orang, maka. Maka setelah kita bertemu, mengapa kau pergi begitu saja? Aku, aku ingin berkenalan dengan kau, adik yang baik. Kau siapakah dan mengapa kau dikeroyok oleh penjahat-penjahat yang menjadi penjilat kaisar tadi? Ah, aku memang seorang yang kurang penerima. Jawab pemuda elok itu. Sehingga lupa memperkenalkan diriku yang rendah dan bodoh. Baiklah, Ingkong, Chuan Penolong, aku adalah seorang shibun, dan aku tinggal di sebelah timur pegunungan ini, di sebelah dusun yang disebut Kengsin Chung. Ayahku sedang sakit berat dan obatnya hanya kembang rumput putih yang harus ku cari di hutan ini. Nah, sudah jelakah sekarang? Chuan Hong mengangguk-angguk. Sudah, sudah jelas, akan tetapi harap kau jangan menyebutkan Chuan Penolong. Aku lebih senang disebut tuaku saja. Aku adalah Chuan Hong, Sili. Aku sudah tahu dan sudah mendengar ketika kau tadi memperkenalkan diri kepada mereka. Memotong pemuda elok itu yang segera disambungnya. Akan tetapi aku belum mendengar murid siapakah kau yang berilmu tinggi ini. Suhuku adalah Leng Huat Hoshio di Tai Liang San yang sudah meninggal dunia. Pemuda elok itu agaknya terkejut mendengar nama ini. Ia berpikir sebentar, lalu berkata, Jangan lupa untuk perjalanan, lalu berkata, lalu berkata, lalu berkata, lalu berkata. Terima kasih.